Untuk strategi kolonialnya mencurigakan. Yang ngomong, jangan-jangan usianya 90 ke atas ini. Masih ke POC ini, kan? Operasi plastik, berapa kali itu? Mas Dodi, pernah survei nggak? Kita punya Eleva, beberapa Eleva ini. Saya ingat pesertanya, itu yang milenial kok nggak ada, ya? Nah, begini. Yang kedua, selain milenial, satu, yang kedua. Mereka yang profesinya, yang fotografer wedding, ya mungkin komersial juga, agak nggak kelihatan. Yang kelihatan ini lebih mayoritas orang hobi, orang kampus, gitu. Jadi gini, Pak Petrus, ada satu gejala psikologis yang saya amati di sini itu. Mereka itu sudah terlalu terbebani pikiran mereka dengan survive di masa pandemik ini, dan mereka mungkin sudah terlalu penat berpikir lebih. Beberapa data yang kami impun di jatim sendiri ini, ada beberapa yang sudah parah, Pak. Jadi ada yang sudah ngejualin alat, ada yang sudah panting setir benda profesi. Mereka mikirin kehidupan sehari ini sudah penat. Bisa jadi mereka nggak akan berpikir untuk ngikutin hal-hal kayak gini, nih. Oh, jadi artinya jangan ngomong foto lagi lah, kan? Iya, iya. Mereka antunggun sudah gimana, ya? Ini satu-satu hantaman telak juga buat kita sebetulnya. Saya merasakan juga istilahnya beban teman-teman. Makanya LFA itu sebetulnya kan selain ajang untuk belajar, saya maksudkan LFA itu ajang untuk ini, ajang untuk apa ya, istilahnya hefepan sambil menghibur diri sendiri lah, bermanfaat. Tapi ternyata ya kita nggak bisa membohongi situasi lapangan. Situasi lapangan nggak bisa kita bohongin, karena memang yang terparah itu tadi itu. Ada yang sampai jual alat, ada yang sampai banting setir profesi. Banyak di Jendro Mas, ya. Tuh, LFA itu ada ini ya, Anda komite intelijennya, ya? Ya, enggak sih. Kita mempelajari. Kita kan gini, tuh. Sebetulnya LFA ini kan orang-orang asosiasi, jadi lima orang ini kebetulan, LFA ini lima orang, itu tiga di antaranya asesor, dua di antaranya anggota biasa, ini kebetulan duduk di asosiasi semua. Cuma kami berusaha untuk netral. Pada beberapa waktu yang lalu, kami sempat ngumpulin data, bikin questionnaire untuk wilayah jantim. Dan beberapa grup yang di jantim itu sudah banyak yang pindah profesi, terus kemudian jual alat, dan mereka punya bisnis sampingan, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai jual kue, dan sebagainya. Ini imbas psikologisnya adalah ketika mereka sudah penat dengan urusan perut, sehari-hari, enggak akan kepikir untuk datang beginian. Nah, satu, itu yang saya amati. Kedua, semakin ke sini kan, acara-acara seperti ini kan semakin banyak. Dan menunya beda-beda. Nah, khusus untuk menu yang di LFA ini kan kami menentik beratkan pada ini, mengenai titik berat pada tema. Kami tidak mengkhususkan pada siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Itu yang penting. Jadi, meskipun yang ngomong itu barusan anak kemarin sore, katakanlah dalam tanda kutik, mohon maaf saja, tapi kalau yang diomongin ini sangat, sangat berkualitas untuk kemajuan, istilahnya, untuk menaikkan tantaran wacana, akan kami naikkan. Nah, ini berbeda dengan forum yang lain, yang lebih, mungkin kecederungannya, lebih pragmatis, lebih simpel, dan mungkin partisipannya mungkin diuni oleh teman-teman yang milenial dan sebagainya. Kami juga tidak memasalahkan itu, karena memang kami punya segmen tersendiri yang memang harus kami sesuaikan dengan tujuan besar kami, sebetulnya. Seperti itulah. Jadi, mohon dipahami saja, seandainya kalau saat ini mungkin partisipan banyak yang usianya di atas 40-50, seperti Mas Ferry ini kan paling mudah sendiri di sini, saya kira. 40. Kita open dulu ini. Saya tidak ngomong. Aku senam loh, Mas. Iya, iya. Mbak Ika Denny juga masih muda. Saya angkatan dengan Pak Ferry, masih sekitar 26. Sudah pada suka semir rambut putih. Iya. Semir rambutnya warna putih. Jadi itu. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dengan kekhususan seperti ini, kami merasa bahwa ini harus kami pertahankan. Harus kami pertahankan. Tapi kami tidak memusingkan lagi siapa yang hadir. Yang penting, kami ini loh. Ini temanya. Jenengan mau pilih yang menunya, monggo silahkan. Itu saja yang kami setting di sini. Seperti itu. Apalagi yang sekarang, yang mau ngomong ini kan, ngomong perkara fotografi kolonial, berarti usianya sekitar 90-an enggak atas. Oh, ini. Udah ini, Mas. Ini istilahnya Highlander ini, Mas. Kita menebus berapa tabat. Udah oplas berapa kali itu, sang Denny itu. Iya. Ntar deh, ntar tungguin aja cerita dia, perkara kembangan kasihan Cepas, dan sebagainya. Ini sudah pukul 20.00 lebih 35.00. Saya mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para partisipan. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya mulai, mungkin Mas Rizmi bisa mengaktifkan ini, recording gitu. Sudah. Sudah ready, Mas. Sudah ready, Mas. Sudah ready, Mas. Saya berhacat. Iya, Mas Denny. Ijin aktifkan ini, Mas. Jadi apa, Pak Os? Oh, iya, iya. Bentar, bentar. Oh, sudah kok sudah? Oh, belum ya? Belum, belum ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, saya bacakan sebentar. Pintas mengenai Kang Denny Sudandi. Beliau ini lahir di Bandung bulan Oktober tahun 1972. Kagum dengan kamar gelap. Suka gelap-gelapan berarti. Mengiring ke fotografi belajar motret menggunakan kamera pinjaman. Tahun 96, mendirikan UKM Fotografi di Fakulta Sastra Unpad. Dan memilih profesi fotografi tahun 98. 97 sampai 2002 sebagai stringer. Stringer itu apa, Kang Denny? Freelance ya, untuk harian umum. Oh, gitu. Oke. Untuk harian umum di Bandung. Sejak awal, harian umum ini kayaknya ini ya, yang disebelahnya Cike, Asia Afrika itu ya? Ya, Bapak Wai. Bapak Wai, Bapak Wai. Oke. Sejak awal tahun 2000, aktif mendokumentasikan kegiatan tradisi budaya dan kebumian. Aktif di kegiatan komunitas fotografi di Bandung melalui jejaring Fotolisis. Ini kayaknya ada webnya ya, Fotolisis.net itu ya? Iya, itu ya. Oke. Membuka ruang diskursus fotografi tahun 2011 melalui Fotospeak dan diskusi sore di Galeri Selasar Sunario. Kemudian tahun 2013 duduk sebagai Dewan Redaksi Majalah Geologi Populer dan Publikasi Ilmiah di Badan Geologi. Badan Geologi. Tahun 2017 menyusun buku Nusa Nipah. Ini Pulau Nipah ini ya, di Bali sana ya, Kang? Iya, Flores ya. Itu sebutnya. Floresnya ya, oke. Tahun 2018 Rona Bumi. Tahun 2019 Agni Krakatau. Agni itu api ya, sepatutnya ya. Api Krakatau. Terus turut berpameran untuk topik 17 Vulcano bersama ETH Zurich di National University of Singapore tahun 2017. Sampai sekarang aktif menulis mengenai fotografi dan menaruh minat dalam penulisan sejarah fotografi. Ikut menerikan Indonesia Photography Archive IBA dan anggota APFT aktif sampai sekarang. Bisa ditemui di dennisugandi at gmail.com atau blog dot dennisugandi dot com dan nomor WA-nya 081 322 39 39 30 Benar ya? Tidak ada yang salah ya? Oke, siap. Oke, berik tadi itu adalah sedikit profile dari beliau Kang Dedy Tidandi yang saat ini tinggal di Bandung. Jangan tertipu dengan tahun kelahiran 72 karena beliau sekarang sedang berbicara mengenai foto kolonial. Jadi anggap saja beliau umur 90 tahun ke atas. Oke, ini sudah saya buka. Saya lihat sepintas mengenai apa namanya PowerPoint beliau ini dan sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat membuat saya itu terheran-heran karena memang sudah saat itu fotografi dilakukan secara intensif untuk mendokumentasikan pergerakan abri bumi dan pergerakan India-Belanda pada saat sedang menguasai wilayah Indonesia. Munggu. Silakan Kang Dedy waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sedari di sini izinkan saya untuk mempresentasikan saya buka dulu presentasinya. Baik, teman-teman semuanya saya akan berbicara tentang romansa sitraan fotografi kolonial yaitu berkaitan tentang fotografi zaman dululah jadi artinya ketika fotografi menginjak ke negeri ini kemudian di sini saya akan berbicara tentang siapa fungsi dan peran penciptanya pada akhir abad 19 dan awal 20. Jadi artinya bukan berarti tidak penting lagi menganggap melihat ke belakang tapi ini juga bandasa pemikiran kita bersama-sama ketika materi kemarin cukup berat ya Mas Todya yang judul adalah Kofadis Fotografi Bukan cukup berat berat banget itu Berat banget ya Mas Teri itu melip tadinya bukan gara-gara terselamatkan gara-gara makan itu aja kuaci aja jadi masih video Baik teman-teman semuanya juga perlu bahwa kita melihat ke belakang bahwa dengan melihat ke belakang kita akan tahu kita ada berada di posisi dimana dan kemudian apa yang sudah terjadi di belakang kemudian apa yang membentuk kita di masa masa kini dan kemudian nanti akan masa depan akan seperti apa Baik teman-teman semuanya disini saya memilih tema judulnya adalah Romansa atau Sederahan Fotografi Bologna Romansa disini adalah bersifat romantism atau romantik jadi memang terjadi dulu para pendahulu kita ini melihat bahwa negeri tropis yang ada di Indonesia kepulauan-kepulauan yang ada di Sambut Katun Setiwa ini adalah sebuah objek yang menarik sangat-sangat karsotik yang wajib sekali untuk didatangi dan kemudian dinikmati sama-sama Baik teman-teman semuanya kajian-kajian saya ini juga menarik karena ternyata dalam catatan sejarah fotografi ataupun para-para para fotografi ataupun fotografer ataupun siapapun yang memilih fotografi dan melihat fotografi sebagai sebagai kajian ya itu jarang sekali menulis berkaitan tentang sejarah jadi ada pun ada pun beberapa penulis-penulis awal yang sudah menulis tentang fotografi tidak terlalu banyak saya kira juga ini penting juga bahwa kita juga harus berulai dari sini bahwa para-para penulis sejarah fotografi masih kurang memang sudah ada beberapa teman-teman sudah memulai ya di akhir 90-an yang kita sebut saja seperti Mas Yudhi Surat Nojo kemudian ada Alex Bartono kemudian ada beberapa teman-teman yang lain yang sudah mulai menuliskan kemudian juga ketika saya menerima buku dari dari Zwang Mubi juga saya merasa malu ya karena dia sudah sudah melakukan pemetaan survei awal tentang sejarah fotografi Indonesia terutama di segmen masa kontemporer ya seni-seni fotografi Indonesia dan kemudian juga ada ada ini ya ada beberapa nama lagi yang sudah mulai terjun dalam penulisan sejarah fotografi termasuk Irma Salianti kemudian juga dulu membuat sebuah kekasan untuk bisa memetakkan kembali sejarah fotografi karena tidak kita berjalan baik teman-teman semuanya sedikit tentang tentang tema hari ini saya akan mengangkat tentang romansat tentang fotografi ini ada ini kelihatannya ada ada muncul ini ya itu di ininya kalau ada muncul ini di kota merah itu di powerpointnya powerpointnya oke di setting teman-teman semuanya saya kembali ke tema ini jadi batasannya apa supaya tidak tol mebar jadi batasan fotografi kolonial yang ingin saya ajukan malam ini yaitu pengambilan tentang alihan VOC pada saat pemerintah Belanda jadi kurang lebih pada tahun 18-18 VOC bangkut karena salah urus menerjemannya tidak baik dan tidak bagus kemudian diambil alih Belanda kemudian hingga pada akhir Perang Dunia II atau Perang Dunia II jadi itu adalah masa kolonial kemudian batasan fotografi kolonial itu diantaranya adalah praktek fotografi yang berlangsung pada masa kolonial tentunya ini bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu oleh Peribumi oleh orang Belanda itu sendiri dan kemudian juga beberapa warga-warga turunan yang datang ke Indonesia kemudian praktek fotografi yang dilakukan oleh orang Belanda atau orang Eropa tepatnya melakukan aktivitas fotografi pada masa kolonial dan ini juga banyak dan kemudian mereka juga berbisar tentang diri mereka sendiri kemudian ada beberapa rekonstruksi yang mereka bikin untuk bisa melanggarkan yang namanya penguasaan kemudian terakhir adalah praktek fotografi yang dilakukan oleh penguasa kolonial pada saat itu tujuannya adalah untuk melembangkan kekuasaan baik berikutnya disini temuan saya menggali tentang sejarah fotografi di Indonesia jadi selama ini data-data yang tersimpan di KLTLV di terpenuh musim dan juga langsung tersimpan dengan baik jadi artinya bisa diakses dan kemudian informasi seperti ini menjadi data dasar atau data primer untuk bisa menggadap lagi atau bisa berbicara tentang sejarah fotografi sedangkan fotografi di Indonesia selama ini hanya sudah hilang sebagian sudah hilangnya tapi ya saya kira juga di teman-teman di perusahaan nasional dan di Andri juga ada baik nih pembahasan ini saya akan berbisar di dua segmen yaitu berbisar tentang komision book atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan melalui perintah oleh penguasa kolonial Belanda saat itu melakukan kegiatan penokumentasian untuk kajian ilmi antropologi sejarah bahasa geografi geologi dan seterusnya dan kemudian adalah promosi wisata yaitu kegiatan penggambaran gaya artistik disini menggunakan gayanya adalah Moe Indi ini juga menarik ini sebagai bandasar kajian presentasi hari ini bahwa Moe ini juga sebagai kekuatan untuk menggambarkan yang namanya citran-citran kolonial itu seperti apa dan kemudian nanti di segmen terakhir saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi hari ini sedikit tentang imperialisme dan kolonisme kapan dan bagaimana ini yang terjadinya kolonisme di Indonesia memang semuanya dikirakan oleh sebuah kekuatan yang ada di dunia ini yaitu bermula dari adanya keinginan keinginan tahu mengenai rahsia alun semesta keadaan geografi bangsa-bangsa lain yang ada di belahan dunia yang lain kemudian ini muncul karena adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bukan datang tapi bumi itu udah bulat dan kemudian misalnya kita bergerak dari poin A dan kebeliatan kembali lagi kekuatan yang sama kemudian adanya keinginan mendapatkan rempah untuk bahasa barat datang ke timur kemudian hasil tulisan dari kisah penjelajahan Marco Polo kemudian adanya keinginan memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya dan terakhir adalah ambisi art 3G atau Gold, Glory, dan Mosque dan inilah awal-awal dari kegiatan imperialisme dan kolonisme sedikit tentang kolonisme di Belanda di India Belanda jadi ini ada beberapa rangkaian sejarah yang sangat penting dan kemudian berkaitan nanti dengan fotografi di dalamnya bahwa biologis mengalami kebangkutan tahun 1800 sudah diambil oleh Komunitas Belanda dan menyatakan bahwa mulai terjadinya kolonisme di Belanda di Indonesia saat ini kemudian adanya kebangkutan Komunitas Belanda Aguat Perang Jawa tahun 1805 sampai 30 di Konogoro menjabutkan lahirnya tanah paksa kemudian adanya pembukaan pimpu liberalisme atau ekonomi bebas di India Belanda ini tahun 1870 dan ini akan melahirkan beberapa komersialisasi fotografi di India Belanda yang mengundang swastanisasi dari arah ekonomi liberal yang lebih mengundang bangsa Eropa tentunya kemudian terakhir adalah pada saat menjelang abad ke-20 di awal abad ke-20 yaitu adanya aturan politik etis akhirnya ada perubahan paradigma di kolonisme India Belanda yang tadi menyebut kolonial India Belanda kemudian di insulinde yang di usulkan oleh DOS Dekat baik ini sebagai dasar tentang sejarah fotografi itu sendiri ini adalah beberapa temuan saya yang berkaitan tentang sejarah fotografi dan kemudian saya ambil dari beberapa publikasi yang pernah terbit kemudian tersimpan di Arsia-Arsia Belanda kemudian sebagian lagi ada di Arsia-Arsia Indonesia melalui perusahaan nasional kemudian juga di Andri juga ada ini adalah foto yang berkaitan tentang pendokumentasian kegiatan gerbek di Jogja ini pendulisan Daya Kurenman kemudian fotografinya menggunakan fotografi Cepas yang kita tahu bahwa fotografi Cepas saat ini beberapa sejarah merujuk bahwa dia adalah sebagai krikumi pertama yang punya akses dalam fotografi di Indonesia ini mulai aktif ya semenjak 1845 sampai 1819-1912 dan kemudian diperserolah anaknya setelah itu selesai di awal 1820 paling menarik disini adalah ada adanya pengaturan ya ada usaha-usaha pembentukan rekonstruksi pencitraan meskipun Cepas adalah memang adalah bagian dari Indonesia saat itu tapi disini terlihat belum-belum nampaknya mungkin ada beberapa gambar lain yang bisa memberikan informasi lebih bahwa Cepas juga adalah ada mewakili dari refleksi Indonesia saat itu kemudian ini juga membutuh butuh untuk pemetahan untuk melakukan pemetahan seberdaya alam jadi fotografi sebagai penamping untuk kegiatan ilmu pengetahuan saat itu digunakan juga karena menggeser namanya litografi karena ketika Yung Hun datang ke Indonesia tahun 1830-an dia berusaha untuk melukiskan membuat pemetahan tentang topografi seluruh jawa tapi hanya sebatas dengan mengerangkan ekotografi dan kemudian fotografi datang di Indonesia saat itu 1841 dari Juran Muni dari Batavia kemudian saat itu berkembang dan ternyata yang paling menarik bahwa fotografi digunakan untuk kebutuhan teknis sebagai penampingkan kebutuhan ilmu pengetahuan ini adalah buku yang dibikin oleh Taverney seorang geologi ini studi tentang vulkanologi atau studi tentang gunung api di seluruh jawa seluruh pesawat di bulan pulau jawa yang dilakukan dari tahun 1922 sampai 1924 dengan menggunakan foto-foto dari Steyn kemudian juga di dalam juga ada menggunakan foto-foto dari pilihan dan pengambilan foto-foto kebutuhan areal ini menarik ya karena fotografi areal sudah dapetakan oleh Belanda pada saat awal abad 20 dan ini juga beberapa bentukan fotografi yang digunakan ya dengan teknik tentunya membutuhkan teknik pengambilan cepat jadi ini speednya adalah sudah sudah menggunakan speed yang lebih baik dibandingkan pada awal-awal fotografi masuk ke India Belanda dan ini adalah pemataan untuk kebutuhan survei pada saat letusan Gunung Klut tahun 19 ya ini juga termasuk dari usaha-usaha Belanda untuk memetahkan yang namanya sumber daya alam dan kemudian bencana dan ini adalah kebutuhan untuk mitigasi ini menarik adalah fotografernya memang fotografer komersial ini sudah mulai muncul di India Belanda pada saat itu ini peristiwanya terjadi pada tahun 19 19 jadi kalau sebarang pandan klut artinya dalam tusan Gunung Klut ini di dalam album ini ada kurang lebih 30 foto yang di aku korek di siang jadi kegiatan itu adalah artier atau video foto yang ada di Surabaya dan sudah mulai aktif seluruh Indonesia jadi dengan jasanya bisa berangkat kemana pun juga seluruh Indonesia termasuk di Rakyat baik ini juga beberapa publikasi menarik yaitu dari The Kuningan tahun 19 ini berkaitan tentang tentang survei yang dilakukan ke Kalimantan karena Kalimantan itu sebuah sebuah daerah yang tidak tersentuh ini dilakukan oleh Melenggraf ya tempatnya adalah Gustaf Melenggraf ini adalah seorang ahli geologi dan kemudian ini adalah ekspedisi pertama yang dilakukan oleh warga Pulik itu sampai ke Kalimantan dan yang paling menarik di sini di sampingi oleh seorang fotografer nama Nézang Némini seorang fotografer Perancis dan latar belakangnya adalah seorang tentara kemudian punya keterampilan untuk bisa dilihat bebas dan kemudian ini sebagai dasar untuk bisa mengorientasikan kegiatan selama hampir satu tahun kemudian disusul lagi oleh Néwin Heiss termasuk untuk penyedikan atau untuk kebutuhan ilmiah etnografi dan arkeologi di Kalimantan nah ini juga menarik ya jadi dia juga pernah bergabung dengan Melenggraf dan melakukan ekspresi yang kedua ini termasuk cukup berat juga dilakukan selama satu tahun lebih tahun 98 sampai 1999 ini termasuk berat juga dan bisa dibayangkan bahwa saat itu jalur-jalur transportasi kampungnya jalur-jalan segala macam belum ada dan ini menyebabkan kenapa dibutuhkan sebuah tekan ataupun dibutuhkan sebuah sebuah cara bagaimana caranya supaya si kegiatan ekspresinya berhasil dan kemudian selain untuk kebutuhan eksplorasi di beberapa pulau-pulau ataupun daerah-daerah yang belum terjamah oleh pemerintah India Belanda pada saat itu dan disini juga ada Indijikrom termasuk salah satu ahli dalam bidang antropologi dan arkeologi dan dia sudah mengambahkan fotografi untuk kebutuhan publikasi ilmiah ini ternyata 1920 jadi ternyata fotografi sudah digunakan untuk kebutuhan ini ini yang paling menarik baik bahwa pada saat itu juga cukup berat untuk melakukan kegiatan seperti ini karena dimutuhkan pengaturan teknis kemudian juga kebutuhan keterampilan yang lain termasuk eset 3 karena untuk kebutuhan teknis seperti ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya ketepatan gambar kemudian skala dan seterusnya jadi artinya fotografi sudah mengeser kebutuhan litobrafi kemudian digunakan untuk kebutuhan dokumentasi ini juga bukan hanya di Jawa kemudian juga bergeser ke beberapa tempat termasuk di Sumatera ini ini juga menarik karena kegiatan ini untuk kegiatan arkeologi dan ini kita tahu bahwa ternyata ini adalah tinggal-tinggal nama jadi bisa dikatakan bahwa melalui gambar ini melalui buku ini bisa dikatakan bahwa jalur migrasi yang namanya masyarakat Indonesia Melanesia yang datang dari utara kemudian datang ke Sumatera dan kemudian bukti-buktinya adalah ini dan sampai sekarang saya tahu ini apakah kira-kira potong ini masih ada atau tidak ini juga sudah banyak dilakukan untuk kebutuhan pendokumentasi seperti ini dan fotografi juga beriring bersama-sama melakukan giatan dokumentasi dan ini juga beberapa dokumentasi yang dilakukan untuk kebutuhan menerjemahkan yang ada di Jawa ini dilakukan tahun 1926 juga untuk kebutuhan arkeologi untuk kebutuhan penyelidikan dan ini juga termasuk penting juga dan kemudian juga disini fotografinya digunakan dari beberapa pelaku-pelaku komersial kemudian dia terjun dan kemudian dibayar secara komisi dan ini juga menarik ini adalah sebuah ekspedisi yaitu ekspedisi ke Apokayan kembali ke Kalimantan ini tahun 1928 ini ini cukup berat juga jadi artinya si Stutterheim tahun 1926 itu melakukan kegiatan ini perangkat hampir satu tahun yaitu tentang komilasi tentang sejarah kebudayaan ini ini memang perlu penekatan usus jadi artinya fotografi itu dianggap penting sebagai bukti karena fotografi sebagai representasi visual itu digunakan untuk menampingi kegiatan ilmiah seperti ini ini termasuk penting juga di dalam protografi pada saat perkembangan di Jatlanda nah ini beberapa gambar-gambarnya yang dimunculkan jadi pada saat itu apokayan ya dimunculkan seperti ini ini termasuk ke daerah Kutusribau jadi kalau kita berangkat dari Kalimantan Barat berjalan menggunakan perahu kurang lebih sampai 900 km kalau Anda kebutuhan untuk perahu yang sangat lama sekali nah kemudian tantangannya juga bisa dibayangkan seperti apa cukup berat sekali jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah ekspedisi sangat ambisius dan itu banyak dilakukan pada saat itu dan kemudian fotografi hadir saat itu untuk membantu sebagai bukti dan kemudian dipublikasikan ini saya mengutip dari David Ware yang mengatakan ada dalam risalahnya dimanaakan bahwa persona dan ekspedisi topis akan menyiru para petualang atau evolusinya ilmuwan orientalis dan masyarakat orang dari dunia belahan barat atau terkait dari Eropa untuk data mengeksploitasi dan menjelajahi wilayah ini ini juga menarik kemudian di segmen ini saya akan memperlihatkan beberapa beberapa fotografi digunakan untuk kebutuhan promosi wisata jadi saat itu Belanda juga penting perlu juga untuk bisa mendatangkan beberapa pengunjung wisataan datang ke Hindia Belanda saat itu untuk kebutuhan dan ini ada satu buku buku panduan yang awal dibikin ini dibuat termasuk penting juga ini adalah buku panduan wisata diproduksi di perusahaan pelayaran jadi artinya pelayaran Belanda saat itu melakukan edukasi kepada masyarakat yang kemudian ini dibagikan dalam bentuk buku buku kecil dan kemudian isinya adalah kompilasi kompilasi seperti ini ini memperlihatkan bahwa ini sebuah eksotis sebuah negeri tropis seperti ini dengan budaya kemudian tinggalan arkeologi dan segala macam di musuh kan seperti ini sedangkan bahwa Indonesia wajib atau patut untuk dikunci mudah bikin brosur zaman dulu oh brosur kurang lebih seperti ini nah baik ini juga ini cerita nih dari Johan Thyssen ini adalah seorang seorang ini ya melakukan kegiatan presentisasi ya ada di daerah Pakantan dan kemudian dia memperlihatkan kepada dunia bahwa sebenarnya barat dan India-Belanda pada saat itu tidak ada masalah jadi diperlihatkan melalui gambar-gambar seperti ini dan kemudian album foto ini disperluaskan dipublikasikan dan direstribusikan kepada dunia Eropa saat itu dan untuk lihat bahwa ternyata memang ini bisa begitu indah ini berikutnya adalah beberapa buku panduan yang ada di Lombok ya pola Lombok jadi ini lompanya-lompanya bagaimana pada saat itu fotografer berlomba-lomba untuk bisa mencintrakan kehidupan kemudian dengan penataan seperti ini bahwa mereka itu adalah masyarakat yang tidak tidak ada di ini ya ada di dipatut untuk digunjung ada di lihat dan kemudian bisa dimaknai ya nah ini ada satu hal yang menarik ya ini saya dapat apakah ada suara indah dari kata-kata timur jadi artinya ada seorang penulis ini menarik juga bahwa ada suatu buku ya menemukan rata ini juga menarik buku ini ini buku ini ditulis oleh Augusta Dewid si Augusta Dewid ini adalah seorang penulis roman kemudian kelebihannya itu dia bisa bercerita melalui kata-kata dan kemudian dia menggunakan fotografi dan fotografinya digunakan sembarangan saat itu kemudian dia meminta dari beberapa karya-karya foto yang sudah ada muncul kemudian dikompilasi dalam bentuk buku yaitu jawa jawa antara fakta dan fantasi dan ini juga menarik ternyata si Augusta Dewid ini adalah seorang seorang penulis roman ini kurang lebih pada setting waktunya pada tahun 1864 sampai 1939 jadi kalau misalnya teman-teman orang-orang mendengar yang namanya Opeus Indira Desa itulah salah satu roman yang paling paling kaya yang paling menarik yang bisa diunculkan pada saat itu untuk menceritakan tentang negeri tropis atau indah Belanda pada saat itu kemudian juga bukan hanya bagaimana mereka menceritakan tentang keindahan negresia melalui gerakan Mawindi dari sini juga ada beberapa buku-buku panduan wisata ya yang dibikin sengaja khusus oleh pemerintah Belanda bagaimana caranya supaya warga Eropa datang ke Indonesia dan kemudian diseritakan seperti ini ini jadi seperti dinas pariwisatanya saat itu kemudian mereka membuat kajian buku seperti ini digambarkan seperti ini jadi seluruh Indonesia bukan hanya di daerah Jawa karena saat itu Jawa paling populer tapi dia juga melihat Sumatera kemudian sampai ke Jawa bagian timur bahkan sampai ke Jawa ke Bali dan sampai ke Lombok ini adalah beberapa penggambaran ini dilakukan oleh Zhang Demini ini juga dilakukan hampir 6 bulan perjalanan kemudian khusus untuk melakukan kegiatan pemerintahan seperti ini kemudian saat itu dilakukan kurasi untuk memilih kira-kira gambaran-gambaran apa yang bisa mencetirakan tentang negeri di Belanda pada saat itu dengan cara seperti ini ini juga beberapa penekatan untuk kebutuhan setelah masuk ke 19-10 penamaan India Belanda berubah menjadi insulinde jadi dinyatakan oleh DOSD saat itu melalui balas budi dan kemudian Indonesia pada saat itu punya akses dan dianggap bahwa masyarakat perigumi itu hampir punya kesetaraan dengan masyarakat kolonial pada saat itu ini penggambaran-penggambarnya seperti ini diantaranya adalah beberapa binatang seperti gajah di sini tampak ada badak ya badak culas 1 ini masih bisa dilihat dan saat ini sudah mulai hilang ya apasanya diburu ya ini juga sama beberapa penekatan tentang India-Belanda ya os indi saat itu atau insulinde pada tahun 20 dan ini adalah karya foto yang dilakukan oleh komersial fotografer pada saat itu dan menggambarkan tentang penekatan di daerah wilayah Priangan ya namanya Winaker Coven dan dia membuat suatu buku kemudian dia melakukan kegiatan penelitian secara singkat kemudian saat itu melakukan kegiatan memotretan untuk seluruhan sebagian di daerah Cianjur kemudian sebagian di daerah Priangan Priangan Timur dan kemudian yang digambarkannya kurang lebih seperti ini jadi dia menggambarkan tentang masyarakat kehidupan sehari-hari dan kemudian juga kita tahu bahwa ini ini semua ditata dan diatur jadi kalau kita perhatikan misalnya diatur ini juga semua ditata diatur karena saat itu teknis fotografi ya memang belum memungkinkan untuk bisa melebihi dari teknis pada saat-saat ini jadi tidak kita perhatikan tidak ada penggunaan tata cahaya atau cahaya tambahan jadi semuanya dilakukan jadi kadang-kadang yang biasa terjadi dalam rumah dia tarik semuanya ke luar kemudian ditata sedemikian rupa arah cahaya diatur sedemikian rupa kemudian ditentukan seperti ini baik ini gambar ini adalah Guru Man sama yang pernah bekerja dengan Sepas juga dia bikin buku panduan Kedong Jakarta jadi artinya mulai banyak ya saat itu buku-buku dibikin ya diberkaitan tentang wisata termasuk ini ya termasuk sebuah buku panduan untuk untuk penggemar otomatif ya tahun 1937 dibikin jadi di dalam buku ini menceritakan tentang jalur lintasan bagaimana kita bisa berangkat dari Sumatera ke Jawa dan seterusnya menggunakan roda-roda empat dan ini juga menarik ya ini adalah tentang penggambaran Jawa Dipa jadi artinya bukan dilakukan oleh seorang komersial tapi juga dilakukan oleh orang pelaku-pelaku dokumenter yang datang ke India Belanda khusus untuk melakukan pendokumentasian jadi penekatan bermacam-macam ya dan kurang lebih seperti ini dan ini berusaha untuk bisa membuat atau membangunkan atau membangkinkan yang namanya romatik seperti apa jadi artinya dasarnya dalam hal ini baik teman-teman ini loh saya terakhir jadi kalau boleh saya bacakan bahwa kesimpulannya fotografi hadir di India Belanda itu pada akhir 19 kemudian melalui paham kolonialisme kemudian digunakan untuk BKT dimilih seperti studi etnografi arkeologi dan secara deumografi dan kemudian juga diakses oleh orang Eropa ya ini juga hanya diakses oleh mereka yang terdidik yaitu memiliki legitimasi serta pengaturan teknis dan estetika makanya pada saat itu kebanyakan bahwa fotografer pasti punya latar belakang seorang medis atau seorang dokter kemudian merangkul gerakan modernitas ini juga menarik gerakan modernitas ini adalah gerakan dari Eropa datang kemudian di paham dia datang di soba untuk ditanamkan di India Belanda sebuah paham-paham liberal kemudian yang paling menarik adalah peribumi tidak punya akses dalam kefotografi pada saat itu dan kemudian hanya diduker sebagai obyek yang terpotret ini menarik ya artinya semenjak 1841 fotografer datang ke India Belanda kemudian sampai di Perang Dunia II hampir kurang lebih hampir 100 tahun bahwa peribumi tidak memiliki akses dalam fotografer kemudian berikutnya adalah kamera sebagai invensi atau teknologi teknologi unggul pada saat itu yang menggeser peran netopografi dalam hal ketepatan detail kecepatan produksi dan distribusi ini juga penting ya jadi artinya para seperti Sultan kemudian juga Raja-Raja di sebagian Indonesia itu mereka mulai menggunakan fotografi untuk kebutuhan pencitraannya pencitraan menggantikan atau menggeser silu kisah kemudian seiring penetapan ekonomi nah ini juga ada satu titik pintu masuk ya ketika penetapan ekonomi liberal tahun 1870 perkebunan masuk ke India Belanda saat itu banyak sekali dan banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan Belanda pada saat itu membuka tuang para pelaku-pelaku komersial fotografi datang ke India Belanda dan melakukan membuka praktek studio fotografi komersial dan komisien dan kemudian terakhir adalah melalui SDK Moini dan ini juga menarik ya jadi SDK Moini ini memang datang pada tahun 1830-an dikembar-kembar di Eropa kemudian digunakan dan diadaptasi menjadi gerakan viktorial di Indonesia kemudian jalan distribusinya melalui kartu kos kemudian album foto kemudian memberikan di maji tentang India Belanda sebagai negeri yang indah jadi begitu kuatnya distribusi ke Eropa pada situ melalui kartu kos melalui buku-buku ilmiah untuk menggabarkan namanya penceteraan yang berkesan damai dan tantram sebagai Eropa visual itu diransang dan untuk untuk tentunya untuk melegetasi kuasa baik teman-teman semuanya ini ada dasar dari kesimpulan jadi mudah-mudahan bisa menarik ke hari ini apakah kita adalah hasil dari warisan yang diwarisan oleh kolonial bahwa ada satu gerakan tentang gerakan SDK Moini kemudian masih kita rangkul hingga saat ini dan praktek prakteknya masih ada dan kemudian apakah memang skusus fotografi di Indonesia itu mengalami degredasi atau ada kebuntuan gara-gara satu tahun tadi hilang dalam kancah fotografi di Indonesia baik kalau habis seperti itu Mas Udi mudah-mudahan ini bisa sebagai dasar untuk bisa bersebut baik bisa di close dulu Kang Denny pertama yang ingin saya ingin ketahui dari paparan Kang Denny ada satu hal yang sedikit mengelitik saya di awal tadi mengenai liputan untuk masalah Gunung Kelut ada satu dua artikel yang pernah saya baca bahwa untuk liputan Gunung Kelut itu juga dilakukan oleh salah satu studio tertua saat itu di Pondawaso namanya Promemorian mereka itu sudah memahakan satu commission work untuk meliput Gunung Kelut dan itu diserahkan kepada Belanda sepertinya memang ada satu hal informasi yang hilang di satu titik itu tadi yang kedua ada kesan sepertinya begini kalau memang fotografi saat itu ada dilakukan oleh ilmuwan ya tataranya ilmuwan karena kutip saat itu ilmuwan mereka yang punya pendidikan tinggi di satu bidang ilmu tertentu apakah Kang Denny setuju bahwa yang melakukan saat itu tidak independen sesuai menjalankan ilmunya karena saya melihat karya-karya yang dibikin itu memposisikan warga kita ini sangat inferior sekali sangat inferior tidak satu pun tampilan dari elit kita yang ada saat itu katakanlah tidak satu pun yang memotret katakanlah tentara tidak ada satu pun tampilan yang memotret katakanlah saat itu mungkin pejabat padahal untuk kalau kita ketahui kalau memang itu menjadi satu informasi wisata untuk keperluan mereka saya kira semuanya harusnya diambil tapi saya melihat kesan bahwa memang ada kepentingan yang membuat ilmuwan saat itu tidak independen menjalankan disiplin ilmunya dan akhirnya hanya mengambil sebagian saja dan terkesan mendudukan Indonesia itu sangat interior itu dari dari literasi yang saya baca tadi ya dari visual literasinya satu pun tidak tidak menunjukkan bahwa kita itu ditampilkan kuat karena kan kita itu adalah satu penduduk yang sangat tertinggal dengan kelemahannya kemudian gayanya ditacat sebentikan rupa kesannya tidak saya kira seperti itu pendapatnya ya makasih mas Dari betul sekali bahwa saat itu pribumi didudukan sebagai obyek terpotret bukan punya kuasa lebih yang kemudian kita bisa katakan bahwa kamera itu punya kuasa dan kemudian siapa yang punya kuasa itu sebenarnya adalah legitimasi di komunitas kolonial Belanda yang kemudian paling menarik itu buat saya adalah terata memang pribumi tidak memiliki akses dan tidak bisa melakukan kegiatan secara independen ya seperti tadi masih di bilang melakukan untuk kebutuhan mereka sendiri berceritakan tentang apa yang terjadi di balik penjajahan di pusat ini kemudian memang banyak dilakukan oleh orang-orang Eropa dan mereka bekerja atas dasar pindah dari kebutuhan siapa yang mengorder saat itu dan disebutnya adalah komision board dan disini saya tunjukkan tadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ilmiah jadi artinya semuanya diarahkan dan kemudian yang dimunculkan memang harus disesuai dengan kebutuhan ilmiah saat itu misalnya candi dimunculkan candi kemudian tidak ada orang sama sekali di dalamnya kemudian tidak menggambarkan apa-apa nah kemudian disesuai dengan yang terakhir itu bahkan itu si warga pribumi itu hanya duduk sebagai obi yang terpotet dan tidak punya kemampuan apa-apa dan ini ini adalah bentuk bentuk penjajahan secara visual kalau saya lihat nah itu menariknya seperti itu dan kemudian juga akhirnya apakah apakah melalui CEPAS kita bisa melihat dari kita memang banyak sekali kajian-kajiannya termasuk dari TAP juga sudah membuat tentang CEPAS tapi di dalamnya sepertinya CEPAS pun juga terpengaruh oleh oleh apa mulai mancap masa Eropa saat itu ya tentang WI India kemudian apakah dia berhasil untuk bisa bercerita tentang pimpinnya itu sendiri saya belum tahu saya belum melakukan yang yang punya penapatan mungkin bisa didusirikan disini saya melihat begini posisi CEPAS mungkin ya artinya dia memulai sebelum 1857 dia sudah memotret itu kemudian 1971 dia mungkin mendirikan studio dan menjadi satu fotografer ofisial bagi lingkuan keraton artinya disini CEPAS tidak bisa berbuat apapun untuk memperjuangkan status dia sebagai seorang warga negara apakah seperti itu kelihatan begitu ya maksudnya dia masih terikat karena dia punya hak privilege dari Paprika Belanda dan dia punya akses fotografi yang kebetulnya gerak keriknya pasti diawasi seperti itu dibeli gitu ya kelihatan diawasi mungkin saya belum tahu ya mungkin ada penelitian yang lain mengatakan bahwa pas keluar dari belenggu penjajahan pada sektor dan binatakan dini melalui citraan saya belum lihat seperti itu tapi jadi dia terkurung atau lakanya sangat susah sekali untuk bisa bergerak karena mungkin bisa diawasi dan maka dia punya 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 kewajiban kelihatan seperti itu jadi makanya dianggap sebagai penggilan khusus bisa disetarakan dengan warga kulit putih atau warga Belanda dengan pola citraan yang ditampilkan barusan ini apakah ada hubungannya dengan masuknya kantonis saat itu yang menurut data yang pernah saya baca sekitar ada lima puluhan orang kanton yang mendirikan studio di berbagai daerah mulai dari Riau kemudian Jakarta Bandung Jogja Semarang Surabaya Malang Bontowoso sampai di Makassar keberadaan mereka ini apakah mempengaruhi citraan mereka yang mereka buat kalau di bukunya Keren Stasler kemudian dari Anneke Kronovel dari Satu Setahun Tukang Potret di India Belanda juga memang banyak sekali warga-warga Tionghoa ataupun Asiatik seperti dari Jepang kemudian dari negara lain di Asia negara yang sudah mulai melakukan jatuh praktek di India Belanda pada saat itu sebenarnya menariknya begini jadi kebanyakan mereka itu bukannya di sektor komersial jadi artinya melakukan untuk hanya kebutuhan pasar saat itu jadi artinya mereka mengiru dari studio foto yang ada di Belanda dan saat itu Belanda yang paling paling tenar ya Woodbury and Pace ada Woodbury and Pace tidak berapa studio-studio yang lain kemudian warga Tionghoa itu mereka menyasar segmen yang ada di menengah ke bawah karena menengah ke atas itu dikuasai oleh warga Belanda dan Eropa ada kesulitan untuk akses elit politik ya sepertinya begitu jadi artinya ada kekuatan kekuasaan yang dimainkan oleh kolonel Belanda membatasi ya jadi menjadi seorang foto berapalitas punya pampuan bahkan ada satu sosial atau ada satu peringkunan atau satu peringkunan seperti asosiasi yang terjadi saat ini tapi hanya diakui oleh negara dan kemudian bagi mereka yang sudah masuk itu punya akses kemana-mana nah bagi warga Tionghoa tidak punya akses sama sekali dan kemudian hanya ada di penanganan saya kurangnya seperti itu dari dokumentasi yang dikumpulkan di KITLB apakah ada satu dokumentasi yang disitu memberikan satu info mengenai alih informasi dari Belanda ke pihak pribumi mengenai hal ini ya kalau di setelah apakah ini itu jadi pertanyaan menarik juga maksud ya jadi apakah setelah politik etis apakah pribumi membeli akses ke barang fotografi sebelum tahu ya tapi kalau setelahnya menjelang penemukan Belanda itu kan ada tempat-tempat di IPOS ya saat itu yang mulai melakukan pendokumentasi bisa menyorakan warga pribumi Indonesia saat itu melalui IPOS ya ada ada dua orang pewarna foto saat itu ya tapi kalau kita tarik ke belakang lagi saya belum bisa menemukan ya selain sepas ya mungkin bisa bisa jadi ada tapi tidak terdeteksi karena bisa jadi pada saat itu untuk studio-studio komersial itu memang memperlihatkan banyak orang yang masuk warga tapi karena tadi ya karena tidak punya akses dan kemudian tidak diberikan privilege yang khusus akhirnya tidak punya apa-apa jadi hanya sekedar untuk pekerja teknis ya saya kira sih itu masur oke oke thank you sebelum saya menginjak ke chat ini ada kabar duka jadi ada beberapa penambang batu di kawah Ijen meninggal dunia terseret terseret masuk ke dalam kawah karena ada ketaran ya kanekan air ya jadi kita turut prihatin mereka sudah berjuang semoga saja tidak tidak memakan banyak oke untuk pertanyaan dari sebentar-sebentar saya Buka Dugu dari Pak Lukman Hakim memberikan satu info seorang ilmuwan dan budawan Amerika Serikat Gillen di Arki Wood dalam bukunya Tambora The Eruption That Change the World yang terbit tahun 2015 menuliskan letusan Tambora memberikan dampak yang menyebar ke seluruh dunia ini berarti Tambora ini kan berarti sudah tahun 1800 berapaan itu ya akhirnya membuat kalau misalnya yang membuat satu perubahan ini mungkin ya ini ya Gunung Toba Perubah itu ya mungkin ya Gunung Toba yang membuat perubahan kelima secara oke kembali ke topik Kang Denny ya setuju juga Kang Denny bahwa memang pergerakan fotografi di era-era awal 1900 atau tengah 1800 itu sebetulnya adalah jika yang menjadikan pola habitual fotografer kita seperti sekarang ya itu itu makanya kesimpulan saya maksud jadi saya melihat bahwa ternyata memang ribuwi tidak punya akses dalam fotografi selama 100 tahun ya dan kemudian hanya di wakil wajah pas bisa dibayangkan bahwa kita kehilangan 100 tahun dalam fotografi misalkan fotografi itu 2 tahun lebih cepat datang ke Indonesia dibandingkan negara Asia yang lain fotografi pertama kali di deklarasikan oleh Daguer di Perancis tahun 1939 kemudian setelah itu 2 tahun kemudian datang ke India Belanda melibat api oleh Juran Muni dan sebenarnya gambarnya gagal karena kelembabannya satin sekali dan kemudian dari situ pribunya tidak punya akses sama sekali dan kemudian kita kehilangan 100 tahun dan kemudian kalau misalnya menyambung dengan institusi kemarin mau kemana fotografi Indonesia apakah apakah dari kehilangan 100 tahun itu menyediakan diskursus fotografi diskursus fotografi di Indonesia itu menjadi menjadi hilang atau tidak tidak dimulai pada awal abad 19 saya juga belum tahu apakah itu ada pengaruhnya atau tidak ada itu juga menarik menjadi kajian sebenarnya ke saat ini belum ada yang bisa mengaitkan ya mengaitkan itu ke kondisi fotografi di Indonesia satu untuk portofolio cepat sendiri apakah memang sangat terbatas untuk bisa diakses selama ini koleksi fotonya tersimpan baik di KLTLP jadi sudah sudah bisa diakses sebenarnya tapi dalam bentuk resursus yang satu menarik sekali tapi minimal mereka sudah melakukan kegiatan peninskripsi yang penting sebenarnya dan sebenarnya tidak dilakukan oleh Indonesia saat itu adalah itu termasuk saya baca juga berapa artikalnya di Suhaid Mojo yang mengenai pada saat penggarapan untuk kebutuhan penggarapan buku IPOS melalui Geplea saat itu dan ternyata yang selama ini keluar itu hanya sekitar 10 persen jadi bisa dibayangkan 90 persen itu masih terungkap dalam bentuk negatif dan sayangnya negatif ini semuanya sudah rusak karena banjir karena posisi posat itu ada di daerah sangat besar disini terkena rendaman banjir dan akhirnya kurang lebih ada beberapa negatif yang sudah hancur jadi bisa dibayangkan menurut menurut Gangde ini dari sekian dokumentasi yang ada ada pada di pihak KWTLT dan yang sudah Gangden adakah yang menurut Gangden itu tidak berpihak pada pihak kolonial tapi tetap independen untuk menyuarakan satu hal yang mungkin win-win solution yang juga diperuntukkan untuk pihak kolonial tapi juga bermanfaat untuk kalau itu saya belum lihat ya kalau kan dari bentuk dan rupa ya kalau misalnya kajiannya seperti itu interpretasinya sampai sekarang saya belum bisa melihat apakah bisa terwakil atau tidak kemudian bisa menggambarkan atau tidak karena dalam kata seni rupa sudah memotakkan itu jadi artinya ada gerakan yang namanya gerakan rupa baru yang kemudian yang paling menariknya apakah tidak terjadi namanya gerakan fotografi baru karena yang namanya Moindy sebagai warisan Belanda pada saat itu datang ke Indonesia kemudian diadaptasi melalui pektorial dan kemudian kita tahu bahwa ternyata memang pektorial sampai saat titik sampai ini juga masih digunakan oleh teman-teman bukan berarti itu salah ya saya tidak mengatakan itu tapi masih ada masih ada ya masih di pektorial itu masih merupakan sebuah menu yang utama di teman-teman padahal sebenarnya apakah kenapa di dalam fotografi Indonesia tidak tidak begitu rupanya dinamikanya tidak terlalu begitu kuat ya pembangunan wajananya nah akhirnya saya berkesimpul apakah itu karena status tahun dihilang kemudian mewariskan mau Indy kemudian diubah rekonstruksinya menjadi namanya pektorial kemudian diwariskan sampai sekarang berarti memang benar ya benar adanya bahwa kesimpulan dokumentasi dari India-Belanda itu memang sudah tidak objektif artinya fotografi itu memang sudah menipu dari awal dan ada keperbiayaan ya benar katanya si Sontak bahwa keperbiayaan itu akhirnya sudah dilakukan Belanda pada saat itu tidak adanya tampilan satupun yang membuat kesan masyarakat kita itu superior mereka mungkin tidak suka sekarang begini apa ya menurut Kang Denny sendiri dari dari dokumentasi itu apakah itu cukup menguntungkan buat kita saat itu betulnya secara pengembangan sosio-kultural secara pengembangan ekonomi mungkin gimana gimana ya kalau misalnya dari data yang saya temukan maksudnya untuk untuk kebutuhan pada saat ini ya aplikasinya saat ini ya kita berada ke belakang belum kita tahu nih posisi kita ada di mana dan kemudian tadi saya katakan berkali-kali bahwa ada ada masa yang hilang dalam fotografi di Indonesia betul itu menjadi PR kita bersama untuk menggali ke belakang dan apakah apakah diskusus itu yang sebenarnya yang sebenarnya hilang makanya apakah perlu ada satu gerakan kembali untuk bisa mencari kembali bahwa tautan sejarah itu harus diungkap kembali saya kira itu sih jadi artinya melihat ke belakang untuk bisa menggali lagi ke depan seperti apa dan apanya seperti itu oke breaking news ini untuk semua partisipan disini kami mohon doanya komuniku Dharma Jungan sedang sakit parah mohon doanya malam ini semoga beliau sehat-sehat saja jadi malam ini kita bertepatan mempunyai dua kabar tidak enakan mohon ke kelasannya untuk mendoakan beliau komuniku Dharma Jungan juga para pejuang keluarga yang ada di Tunijen semoga menjadi hal yang supaya tidak mengurutkan kenyataan kita untuk belajar malam ini oke ada satu pendapat dari Pak Tirto ya moindia adalah cara melihat orang Belanda terhadap negara jajahnya apakah ini sudah memanipulasi kenyataan yang ada pada saat itu fotografi saat ini sepertinya sudah melewati ketinggalan 100 tahun ya yang hilang adalah dokumentasi foto dari kacamata orang Indonesia bagaimana mendapatkan dengan Pak Denny ya sama persis ya itu juga yang saya coba sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa memang moin itu adalah sebuah cara untuk melihat dari bangsa Eropa terhadap negeri profis ini bahwa negeri ini adalah tentra nyaman enak untuk ditinggalin dan sebagainya nah kemudian paham-paham poin ini coba didistribusikan melalui penerbitan buku melalui kartu pos melalui sebarkan ke Eropa kemudian orang melihat ada keterkaitan secara emosional atau ternyata melihat gambar dari keluarganya yang datang dari India Belanda begitu indahnya pemanangan gudung api sawah dan segala macam nah itu memang itu cerita-cerita seperti itu memang dibuat oleh Belanda saat itu dan itu dilembagakan dilembagakan melalui melalui perkembangan dan melakukan seterus-menerus akhirnya cerita-cerita seperti itu yang sebutnya lelah-lelah masa di dunia kolonial itu seperti itu saya setuju dengan Mas Tito jadi artinya ini cara Belanda untuk melihat melihat Indonesia pada saat itu kemudian untuk sekarang ini yang sekarang ini orang-orang kita kan pragmatis ada kecenderungan tidak kalau dibilang tidak mau mungkin kasar ya enggak untuk melihat ke belakang melihat dokumentasi yang tadi kira-kira menurut Kang Denny sampai seberapa kuat kasih data-data ini bisa mengaruhi kita untuk bisa lebih aware berada berada apa yang telah hilang yang 100 tahun tadi saya kira itu juga penting membangun lagi diskursus yang lain artinya bukan berarti kita menyalahkan Belanda kemudian menghilangkan sejarah itu sudah selesai soalnya artinya kita tinggal melangkah ke depannya seperti apa yang hilang yang selama ini hilang rekonstruksi yang selama ini hilang itu bagaimana cara dibangun cara membangunnya seperti itu dan kemudian kalau melihat secara gratis bukan hanya di Indonesia itu juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara termasuk di negara-negara tetangga seperti Malaysia kemudian Jawa Thailand Filipina juga mereka mengalami hal yang sama dan mereka juga menggunakan Moe Lee sebagai gaya dalam pictorial fotografi dan itu resursus seperti itu memang diwariskan dan kemudian kesulitan kita itu itu merubah merubah hasil dari warisan ini bagaimana apakah warisan ini kemudian kemudian tidak ada pilihan lain buat kita untuk bisa membangun yang lain saya kira sih itu nyebatan pernyataan bersama buat kita untuk bisa berkata jadi menurut menurut Kang Denny lebih baik dimulai dari mana nih dari akademisi komunitas atau bagaimana kata seperti ini ya jadi artinya sudah dimulai oleh tempat-tempat yang lain jadi sudah sudah mulai ada penulisan sejarah kemudian juga pergerakan kapan utama di keputan pilihan-pilihan yang lain juga ada kemudian ruang-ruang diskusi ruang-ruang diskusi sudah banyak dibangun itu juga sudah mulai mengarah ke arah sana tapi kan selama ini dilakukan secara parsial artinya tidak secara nasional jadi mudah-mudahan dengan melalui LFA ini juga termasuk salah satu cara untuk kita melakukan pembaruan dalam fotografi Indonesia tentunya itu karena kan selama ini juga yang setelah diperlukan bahwa ya kita selalu di dalam pos yang berbeda selama ini nah ini ke kemasalah kepentingan Belanda saat itu seberapa efektif kasih menurut Kang Denny yang menurut Kang Denny lihat dari dokumentasi itu bahwa fotografi itu bisa dijadikan sebagai alat propaganda ya betul ya karena kan visual yang menarik ya karena menarik kemudian sangat mudah dipahami bahasanya universal jadi kemudian saat itu Belanda menggunakan visual ya melalui fotografi kemudian aksesnya sangat dibatasi saat itu artinya hanya bisa dilakukan dengan fotografer Eropa dan Belanda dan mereka punya legitimasi khusus dari penguasa saat itu nah kemudian kita tahu bahwa kalau misalnya kita melakukan informasi berulang-ulang itu sudah sebutnya propaganda dan kemudian citraan-citraan seperti itu yang berusaha untuk diungkapkan ke negara di seberang dua ya di Eropa di negara-negara para untuk melihat buat citra citra tropis itu seperti ini seperti itu nah gayanya apa? gayanya adalah gaya-gaya mau ini tadi bahwa sebuah negara kelihatannya tentram nyaman indah dan sebagainya seperti itu jadi sangat kuat sekali secara visual sangat mudah sekali untuk bisa memberikan pemahaman yang berbeda dari data teks yang mendukung foto sekarang kita foto sudah kita lihat ada satu konteks ya itu konteks total mengenai data teks teks dan imajri disini kan sangat berkaitan dari yang Mas Denny amati apakah data teks disitu juga mengeksplorasi masalah penelitian seberapa seberapa banyakkah sih sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan sebagainya dan apakah itu didukung juga dengan data-data visual katakanlah oh disini katakanlah Kalimantan Rotan katakanlah Jawa Beras apakah ada semacam data pendukung ya kalau untuk seorang peneliti pasti membutuhkan visual ya visual sebagai pendamping untuk kebutuhan laporan ilmiah dan jadinya menggunakan teknik fotografi kemudian beralih ke fotografi karena dianggap mudah dan kemudian bisa bekerja dengan cepat dan kemudian bisa bekerja dalam polisi apapun nah kemudian fotografi saat itu digunakan sebagai pendamping jadi artinya sebagai ilustratif untuk kebutuhan ilmiah saat itu dan kemudian gambaran atau citranya dimunculkan sangat sangat teknis ya dan kemudian semuanya diarahkan dan kemudian dengan kaitan dengan teks dalam dalam kebutuhan ilmiah tentunya fotografi didudukan sebagai pendamping sebagai ilustratif ya seperti itu nah kemudian penelitian-penelitian seperti ini penting untuk Belanda pada saat itu untuk memetakkan tentang sumber daya alam ilmiah yang kemudian juga bukan hanya dalam masalah sumber daya alam seperti hutan kemudian alam tiba kemudian termasuk untuk kebutuhan tambang dan segala macam juga sudah mulai diketahkan pada saat itu dari data yang Mas Dhani lihat keseluruhan data saya gak tahu berapakah data yang Kang Dhani kumpulkan sekarang kita bicara masalah porsi ini antara data visual etnologi geografis kemudian sosiologi dan sebagainya itu porsinya banyak mana ini dalam publikasi itu ada dua cara kalau yang saya temukan selama ini dalam data-data Belanda yaitu dengan satu cara fotografi didudukan sebagai ilustrasi dan kemudian juga fotografi didudukan sebagai album foto jadi artinya mengerpankan visualisasi dan kemudian dalam interpretasinya itu sendiri teks sangat sedikit kemudian diajak sebuah person melihat melihatnya secara visual dan kalaupun ada yang kebutuhan untuk secara ilmiah jadi artinya sangat teksual kemudian juga sangat teknis di dalamnya dan fotografi tentunya tidak terlalu menempati posisi yang sangat banyak dan kemudian hanya didudukan sebagai fungsi ilustrasi saja dan bahkan untuk kebutuhan seperti pendokumentasi atau kebutuhan survei soal yang menggunakan api itu ada berapa berapa komposisinya memang diinginkan oleh si peneliti itu sendiri kemudian fotografi tidak diberikan perasaan untuk bersama eksplorasi bentuk saat itu oh jadi jadi ada dua dua pihak yang terpisah nih fotografernya dengan penelitinya penelitinya oke oke i see i see oke oke ya estetika visualnya ini kan tadi saya lihat rapi-rapi itu ya artinya secara kalau secara tarik sekarang ya komposisi enak dilihat terus kemudian staging banget yang di Sumatera terutama itu kan semacam kayak protoseris gitu ya menurut Kang Denny saat itu apakah memang sudah ada semacam memperhatikan estetika visual oh ada ada kesadaran seperti itu ada dan kemudian paling menarik itu artinya mereka kan belum begitu mengeksplorasi tentang tentang visualisasi saat itu dan kemudian hanya keterpatasan dalam teknis pemadretan karena kan kamera saat itu kita tahu menggunakan kamera jenis kayu kemudian punya platformat juga ya kayaknya kemudian pengambilan gambarnya tidak bisa lebih dari tiga ataupun empat gambar lapis satu hari kemudian tekniknya digunakan juga media rakamnya itu dalam menggunakan media rakam wet plate atau catap basah dan bisa dibayangkan kesulitannya saat itu ya dan itu juga mereka borong-borong berpikir untuk untuk estetika mereka pun juga berpikir bagaimana saatannya gambar-gambarnya itu terselamatkan ini terjadi pada saat awal-awal ya pada saat 1850-an 60-an kemudian seiring perkembangan zaman akhirnya banyak juga digunakan dengan menggunakan dry plate jadi artinya menggunakan teknik yang lain selama ini menggunakan dagger dagger type kemudian digunakan dengan teknik yang berikutnya nah saya kira ketika menginjak awal 20-an fotografi sudah mulai egaliter ya artinya banyak petualang-petualang datang dari Hindia Belanda ke Hindia Belanda kemudian berusaha untuk membuat catatan-catatan dokumentasi perjalanan yang tadi seperti saya ukapkan tadi di terakhir jadi banyak sekali fotografer berusaha untuk membaca yang namanya negeri kolonial seperti apa nah kemudian bacaan-bacaan yang muncul di dalam situ ya betul tadi dikatakan bahwa fotografi itu ya siapa artinya kamera punya kuasa kemudian si penguasa itu sendiri punya frame ataupun estika estika seninya itu seperti apa nah itu yang ditanamkan nah selama itu tren-tren seperti itu dikatakan bahwa bahwa kamera itu punya kuasa dan kemudian mereka punya punya ciri untuk untuk melihat bahwa tropis itu ya adalah sebagai negara-negara yang indah, tantra, nyaman, dan menyenangkan dan itu terlalu tercermin dalam gambarnya dan kemudian digunakan untuk kebuatan para wisata ya jadi ingat Korea Utara nih yang gambarnya sering tampil kan yang kaya-kaya melulu yang indah-indah melulu padahal ya secara secara real di daerah-daerah gumu juga banyak di Korea Utara dan itu disimpan itu mungkin sekarang praktek secara praktek memang memang jadi apa ya disahkan ketika satu kekuasaan sedang-sedang berjalan akhirnya foto itu dimanfaatkan untuk betul-betul melegitimasi posisi saat itu akhirnya oke ini ada pertanyaan dari Kang Deni melihat sejarah dalam bentuk foto apa yang bisa kita ambil dan foto-foto dari Kang Deni di-presentasikan ya kalau begini mas jadi selama ini juga di teman-teman juga di dalam fotografi Indonesia itu belum ada kajian khusus ya entah itu kajian foto-histori ya itu juga termasuk menarik karena kalau misalnya dikaitkan untuk kebutuhan asitektur sudah mulai dapukkan teman-teman di asitektur untuk melihat bentuk bangun rumah pasat dan segala macam kemudian untuk kebutuhan terkologi juga bisa digunakan untuk melihat perkembangan masyarakat saat itu dan untuk kebutuhan sosiologi juga banyak sosiologi juga mulai-mulai-mulai mulai menyeberangi ke arah sana artinya fotografi itu sebagai bandasar sebagai material utama untuk dikaji oleh ilmu yang lain dan selama ini yang tidak pernah kita sadari bahwa fotografi itu bisa melampaui batas artinya dengan melampaui batas fungsinya melampaui batas waktu ruang dan waktu ya jadi artinya dalam ruang dan waktu yang berbeda dan fotografi bisa dianalisis atau bisa dibongkar lagi kira-kira mewakili apa ada semangat jaman apa dibalik foto-foto itu sendiri dan saya kira juga artinya ya ini harus membuka peluang sebas-sebasnya kepada ilmu yang lain untuk melihat untuk menganalisis dan selama ini juga masih kekurangannya teman-teman untuk bergerak arah sana terutama untuk foto-foto lama yang berkaitan dengan India Belanda kita bisa melihat memang ada ketidakberpihakan kepada pribuk pada saat itu tapi bukan berarti itu yang sebagai apa sebagai penutup kita untuk bisa menggali lebih dalam lagi tapi di dalamnya kita bisa melihat misalnya adalah bentukan orman bumi misalnya kemudian budaya apa yang muncul pada saat itu meskipun budaya itu adalah ditata disini dan rupa tapi ada ada penanda ada simbol-simbol sebenarnya bisa kita baca nah kemudian ilmunya yang ditanaman disitu di-attached ya artinya dilihat bahwa untuk melihat tanda seperti itu bisa dianalisis dengan ilmu apa seperti itu oke oke banyak sekali dari Ibu Bonis nih menurut Kang Deni apa perbedaan fotografi sebagai alat propaganda zaman dulu dan sekarang ya tapi kalau propaganda sama ya sebuah propaganda itu adalah sebuah lembaga kemudian dengan kekuasaan tertentu kemudian melemparkan sebuah informasi dan kemudian diulang-ulang akhirnya pengelangan-pengelangan seperti itu menjadi sebuah sebuah informasi dianggap sebagai informasi yang benar nah kalau kita analisis pada saat kolonial Belanda itu ada sebuah praktek ya ada upaya dari kolonial Belanda untuk menentukan bahwa India Belanda itu memang menarik untuk didatangi kemudian kendaranya dalam menggunakan promosi pariwisata kemudian ditampilkan begitu indahnya yang namanya negara-negara tropis sawah kemanangan alam dan segala yang mereksan dan teram nyaman dan akun di tinggal kemudian didistribusikan melalui kartu pos melalui foto album melalui buku-buku yang berkaitan tentang pariwisata saat itu dilakukan berulang-ulang dan kemudian propaganda seperti itu yang banyak dilakukan oleh masa kolonial pada saat itu kemudian pada saat ini karena era ketepukan informasi saya kira juga banyak kanal-kanal yang memberikan informasi yang berbeda dan mungkin propaganda itu akan gagal gara-gara begitu mudahnya informasi diakses dan begitu mudahnya di cross-check terlihat seperti itu tapi kalau dulu kalau dulu itu seluruh informasi hanya satu termasuk dari zaman Ordubar juga sama jadi informasi diarahkan dan kemudian diatur namun paling berbahaya tidak kita rasakan seperti kita hidup di atas di atas katel yang dipanaskan sepanat lahan kemudian airnya menidih naik tapi kita tidak merasakan apa-apa itu adalah propaganda sudah terjadi seperti itu oke ini ada pendapat dari Pak Dinti Suriadi kayaknya sejak Moe Hindi sampai sekarang sikap modern ini selalu menemandang bahwa wilayah timur menarik karena keterbelakangan masyarakat dan alamnya dan kebijakan wisata kita sampai saat ini terpengaruhi pandangan kolonial itu itu juga Kak D ya fotografi itu memang bukan salah satunya ya jadi artinya sudah ada mansa sudah ada sebuah sebuah kekuatan elit yang saat itu dibangun oleh Jakoloni yang untuk menentukan bahwa wangsa kita itu selalu tidak dibawa makanya muncul namanya adalah feudalisme kemudian fotografi hadir 1841 hadir ke Indonesia ke India Belanda saat itu kemudian digunakan dan memperkuat legitimasi itu saya kira itu sih artinya bukan karena gara-gara fotografi kemudian menyudutkan yang namanya kaum kribumi tidak punya akses ke dunia pendidikan tidak juga fotografi itu hanya sebatas sebatas teknik komunikasi pada saat digunakan secara visual tapi digunakan dengan baik sekali oleh koronan bianda untuk bisa memberikan informasi bahwa negara topis dengan begitu indahnya dicitrakan dimajikan di belahan dunia lain akhirnya bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk menikmati atau mengeksploitasi seperti itu sih ini ada pendapat dari Kang Asit Banjarmas ini mungkin 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 itulah sebabnya objek foto paling populer itu adalah masyarakat marginal itu juga Kang Denny sampai saat ini bahwa masyarakat marginal itu menjadi satu subjek yang memang seksi ya kalau melihat misalnya orang-orang orang-orang penghubungi sebagai objek yang terpotri dijalannya ya memang begitu jadi artinya mereka sebagai komunitas komunitas bukan berarti hanya pemandangan alam kemudian bagaimana hidup termasuk manusia juga di dalamnya kemudian ada satu kajian yang menarik yaitu tentang antroponometri artinya ini juga termasuk salah satu taktik yang untuk memetahkan memetahkan bangsa-bangsa yang ada di di bawah bangsa Eropa atau bangsa atau bangsa Kulibuti mereka melihat bangsa AC itu lebih rendah dan kemudian bagaimana mereka memetahkan yaitu tadi artinya mereka bikin satu parameter untuk melihat bahwa wajahnya seperti ini betul-betul seperti itu ini adalah bangsa seperti itu dan kemudian paling parahnya apa ini tuh bukan kegiatan ini ya tapi menggunakan fotografi untuk melegitimasi bahwa mereka itu lebih rendah derajatnya dibandingkan bangsa Eropa sudah ada praktek seperti itu sudah dilakukan kalau kaitan tentang marginal itu memang paling seksi untuk di diungkapkan dalam fotografi kolonial ya seperti itu pasti selalu ada yang dikalahkan nah dari dari dokumen-dokumen yang dibikin oleh Belanda itu dan kemudian ditambahi kemudian kantonis yang masuk di antara 1900 sampai 1930 1930 fotografi di kita ini kan seakan terpola sudah menjadi satu industri satu industri dan tidak menuju ke satu satu wilayah dimana bahwa fotografi itu adalah membuat sebuah karas seni setuju juga dengan pendapat ini kan ya artinya benar juga ya karena fotografi itu ya sebabnya bahas ini persa ya siapapun juga punya akses ke arah sana saat ini ya saat ini ya jadi artinya mulai 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 mengerti sejarah sepertinya adalah sebagai pijakan awal untuk bisa melangkah ke depan seperti itu itu yang paling penting dan dengan kondisi seperti ini kira-kira ini kan kayak benang kusut ya benang kusut ya kira-kira dekang Dini sendiri ada satu ada satu wacanan bagaimana kita memulai untuk mengurai kekosutan ya kalau dalam dalam ini mas dalam navigasi itu ada sebutnya adalah back azimut jadi artinya kalau kita mengarah pada satu titik makanya itu tadi ya makanya kita harus melihat sejarah jadi bukan berarti kita melakukan sejarah bukan berarti kita kembali ke belakang tapi kita berdiri dari belakang kembali kalau misalnya kita melangkah ke depan kemudian di depan kita tidak tahu arahnya kemana itu perlu menambahnya kita kembali ke detik awal dan kemudian mengarahkan kembali ke tujuan kita ke arah mana seperti itu ya filosofinya ya kemudian ini banyak digunakan untuk kebutuhan navigasi jadi artinya kalau kita sudah kealahan arah kita akan kemana kelamat sem akan lebih baik kalau kita duduk dulu meletakkan dulu posisi kita ada sebelah mana selanjutnya kita akan bergerak ke depan makanya dibutuhkan satu ini ya untuk penulisan lagi sejarah tentang fotografi Indonesia saat ini yang selama ini masih kurang saya kira sih untuk penulisan sejarah fotografi seandainya kalau kita melakukan pegasi kembali ke titik awal kita akhirnya kan nyusun satu kerangka yang baru kira-kira kesulitan apa yang mungkin kita hadapi saat pertama kita memulai ya kalau misalnya konteksional sejarah mas itu juga penting ya kalau misalnya kita melihat kita mengkoreksi diri jadi sudah kita lakukan selama ini apa kita latih-latih ke belakang kemudian dari belakang kita bisa marah ke depan saya kira itu sih sebenarnya bukan berarti kita akan menuntukkan lagi yang sudah kita bangun sebelumnya jadi kita bisa mengkoreksi dari arah-arah inilah kira-kira konteks sejarah itu penting sekali jadi kita tahu bahwa pelaku-pelakunya siapa dan bagaimana dan mereka punya apa yang sudah diwariskan kemudian bisa jadi seperti ini mas bisa jadi bahwa selama ini kita lakukan itu mengulang lagi yang sudah dilakukan pada saat lalu karena siklus ya betul jadi artinya kita bicara hari ini bisa jadi bahwa perang terjadi pada tahun 70-an jadi bisa ditanya lagi teman-teman yang lain contoh kasusnya begini mas misalnya teman-teman teman-teman di Bandung sudah mulai ada pergerakan ini saya mengutip dari teman-teman di forum atau forum kota Bandung dan mereka melihat ada satu bentuk kegelisahan ketika begitu kuatnya kekuatan pektorial di kota Bandung saat itu mengakibatkan bahwa seakan-akan fotografi itu harus seperti itu kemudian muncullah seperti kandre kemudian juga beberapa teman-teman termasuk pambu juga sudah melihat bahwa sebenarnya ini ada sebuah harus berubah nah kemudian kita kembali lagi ke tahun 2020 kita bisa lagi hal yang sama seperti ada pengulangan makanya dibutuhkan pencatatan sebagai untuk melasarkan ingatan jadi kalau selama ini kita tidak membaca lagi sejarah kita tidak membaca lagi informasi lama yang sudah pernah ditulis kemudian kita melakukan hal yang sama kurang-kurangnya seperti itulah balik lagi Pak Imam Martoyo saya open mic saya minta pendapat jendengan malam ini mengenai bagaimana sih menyusun struktur berkegiatan karena melihat bahwa gila dari paparan Kang Deni dari zaman kolonial dulu ini kan sepertinya memang itu sudah menjadi satu bahan baku atas habitual kita sekarang nah menyangkut masalah pek azimut atau kita kembali ke titik awal pandangan jendengan gimana kalau menurut saya sih kita kita balik lagi ke urutan ya ke urutan urutan peristiwanya itu seperti apa tapi ada hal yang yang sebenarnya saya tanyakan dulu sebelum ini kita kan selama ini kan terbuai dengan kata moye moye yang dikaitkan dengan pektorial sementara banyak gambar juga yang muncul itu juga moye karena itu realisme yang ada di Indonesia ini pada zaman itu kira-kira kapan itu perjalanan pergantian atau alurnya transisinya transisinya dari moye kayaknya moye duluan karena itu propaganda Belanda tentang keinginan Indonesia lalu berubah menjadi realisme foto-foto yang banyak keluar sekarang mungkin itu juga nanti kaitannya dengan tadi itu bagaimana membangun gerakan-gerakan tadi itu terima kasih Pak Imam baik Pak Imam di temuan saya selama ini yang berkaitan tentang antitesisnya Moe Indi itu sudah mulai tersambing di dunia jurnalistik ya saat itu dan kemudian juga ada pergerakan kemudian digerakkan oleh kesadaran kebangsaan saat itu dan saya juga belum bisa melihat apakah fotografi kemudian dianggap sebagai media untuk untuk mengalih mengalihkan mengalih citrakan atau atau menyurahkan suara peribumi pada saat itu ketika ada West Decker mengatakan bahwa ini harus ada yang namanya lokaletik artinya terubumi punya akses ke dunia pendidikan tapi saya belum melihat ya datanya seperti itu apakah ada atau tidak ada nah kemudian Moe Indi kenapa tetap populer saat ini ya itu karena menyenangkan dan kemudian dan kemudian secara masif ya kemudian dilegitimasi secara bersama-sama dan kemudian juga ini apakah sebagai warisan kepuasan kolonial kemudian diwariskan pada saat-saat ini kemudian kemudian berapa pelaku-pelakunya yang juga diriain lepas ya masih rilu ya dengan namanya seperti itu saya kira itu sudah kembali ke itu ya kembali ke bukan hanya segera peropakannya tapi kembali ke citraan-citraan yang dibangun di mekanisme pasar sebenarnya artinya masyarakat yang selama ini yang luput kita edukasi sebenarnya artinya kita lupa dengan masyarakat untuk edukasi untuk melihat bahwa sebenarnya ada pilihan kalau pemberontakan pemberontakan oleh fotografi melalui 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 keringgerakan diskusi fotografi ataupun melalui apa sudah banyak lakukan cuman tidak konsisten ya artinya hanya bergerak dalam suatu masa kemudian itu selesai dan kemudian diulangi lagi makanya dibentukan pencatatan sejarah siapa pernah melakukan ini dan apa yang dilakukannya kemudian kenapa tidak bisa berhasil dan kemudian bisa dilahir dilihat kalau ini sebagai bentuk efeksi atau evaluasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Bandung ya saat itu masa fotografi itu itu pictorial banget jadi artinya Kang Ray dan teman-teman pameran dengan menggunakan bingkai warna merah itu sebagai bid'ah dalam fotografi ini bukan fotografi ngapain kok gambar dibakar kenapa gambar itu nah itu menarik ya artinya kita tuh mengulang-mengulang lagi suatu peristiwa yang sudah terjadi sebenarnya cuman sayangnya tidak ada mencatatkan itu aja makanya dibutuhkan pemahaman menulis saya perlu pandangan dari yang mungkin membaca banyak tentang kata-kata lama itu karena klub tertua di Bandung itu kan warisan dari Belanda itu PAF itu kan warisan dari Belanda tapi ketika ketika masuk itu pun sudah sudah membawa moye gitu loh jadi tidak sementara di luar di sampingnya itu moralismenya lebih banyak sebenarnya masuk ada praktek seperti itu saya juga melihat beberapa getar-getar jurnalismenya itu dimana sempat gak nyebrang ada 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 jadi gini kalau kita bisa lihat tentang penimpuran amatir fotografi dulunya pranger-parenehing fotografi itu sebenarnya bukan kalau di temuan saya di bukunya Neck Runeveld itu Tupang Potrest Tupang Fotografi di India Belanda itu Puff itu bukan bukan klub foto tertua tapi ada yang pertama dan sudah melakukan geetan salon foto pertama itu di Jakarta di Batavia Walter Dreyven Walter Dreyven di sekitar Harmoni ya itu lebih awal dibandingkan Puff ya dibandingkan Puff itu menurut bacaannya ada di Neck Runeveld data temuannya ada yaitu dari dari data data koran ya koran-koran lama yang menyatakan bahwa ada sebuah klub fotografi di Batavia di Walter Dreyven di sekitar Harmoni melakukan kegiatan salon foto pertama dan ketua baru setelah itu muncul di Bandung nah itu kan gerakannya gerakan salon itu tutorial banget di sisi realisme kondisi kemasyarakatan yang dipotong juga sama orang-orang yang bergambung desa sama macam itu kan pertemuannya apa namanya cross-nya ada nggak pernah ada catatannya nggak kalau saya melihat begini sebenarnya dari teman-teman pelaku pictorial juga saya melihatnya ada beberapa yang ingin berusaha untuk melapas dari belangu pictorial ya berusaha untuk membuat 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 bentukan-bentukan rupa rupa dan bentuk yang berbeda yang sudah disepakati bersama-sama itu konsensus ya jadinya bersepakat melakukan bahwa ini adalah tutorial yang harus melakukan itu nanti dia boleh melakukan ini seperti itu yang kemudian menariknya juga banyak dilakukan termasuk oleh almarhum yang sudah meninggal di pub itu ada ada satu bukan bukan yang baru sama itu meninggal saya lagi nanti saya kasih informasi ya yang menariknya begini jadi ada gambar kemudian dia dimunculkan dengan tanik burning hitam semua hanya musuh hanya satu satu mata itu matanya itu bukan mana manusia tapi adalah gambar ini ya gambar lampu-lampu mobil kemudian hitam semua kemudian diserahkan kepada sularko sularko marah-marah ngapain kamu bikin seperti ini ini bukan fotografi ini adalah grafis itu sudah ada di dalam itu sudah ada aduh saya lupa lagi namanya itu sudah ada ya artinya ada keringguan mumpun bukan mumpun namanya kalau mumpun kalau bicara kayaknya fotografi saya takut kalau bicara nanti nanti abis ini saya buka open-open mic kemudian catatan saya ada menarik ketika masuk-masuk tahun 2000an ada teman-teman di di klub fotografi juga berusaha untuk melepas dari belakang itu tidak perlu menyebutkan beberapa nama-nama yang ada di sini tapi mereka merasa bahwa ini tidak terlalu banyak menantang buat saya bahwa namanya tutorial itu sebenarnya sudah selesai mereka berusaha untuk membalikkan itu tapi ya kalau misalnya sudah bisa retamping tutorial ya mereka harus ada di Masjati sudah ada sih saya juga melihat beberapa gambar-gambaran seperti Masli kemudian di awal-awal gambar-gambar lama itu juga boleh muncul tapi tidak pernah muncul di di lingkungan di lingkungannya karena kan itu memang ada konsensus jadi artinya terlarang lah muncul di gambar-gambar ini kalau itu sudah aliran bisa sebebina Pak Imam sudah mungkin ada yang disampaikan lagi thank you Pak Imam sekarang saya berpindah ke Pak Ambon Pak Ambon monitor Insya Allah silahkan kasih pendapat kasih pendapat bagaimana apa yang harus saya kasih pendapat sudah lengkap sekali semuanya tapi mungkin dimaksud dengan foto yang grafisnya kuat terus ada semacam mata tapi bukan mata manusia mungkin karanya pas dari Tansil ah itu ya dari Tansil almarhum ya betul Pak iya sempat ramai ya sempat ramai juga jadi jadi fix ya bukan Mbak Bun ya Pak Imam catat ya bukan iya apalagi yang harus saya komentari enggak enggak ada yang saya menyimap dan saya menyimap ini oke oke thank you thank you maturnuan Pak Imam eh Pak Pak Ambon maturnuan sekarang ke Pak Didik Suharyati silahkan memberikan satu pendapat siap siap mas Deni luar biasa saya ini tertarik sekali ini karena selama ini sebagai orang videografi taunya apa data-data foto kuno itu ya bermanfaat begitu saja saya pernah menemukan foto buku tahun 1980 sekian dan banyak sekali itu ditemukan di perpustakaannya PTP dan puslit Kopi Kakau semua dan lukisan di buku-buku dan Belanda itu saya lihat sangat bermanfaat sekali sekarang saya baru tahu ternyata waduh sayang itu luar biasa sekali ya ada perspektif lain tentang propaganda itu itu di foto ulang saja Pak Didik seandainya kalau memang panjang dengan lain-lain waktu ada kesempatan untuk melihat itu lagi mungkin bisa jadi ada ada satu hal yang memutip bolehkan untuk didokumentasi ulang kita kan nggak menjamin bahwa itu nanti akan disimpan oleh PTP atau bagaimana seperti itu ya PTP Perkebunan Pak ya betul oh ya dan puslit Kakau oh ya jadi gini Pak izin Pak ini saya menambahkan juga ternyata memang ada ada ini Pak ada 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 beberapa dokumentasi yang dilakukan oleh lembaga perkebunan kemudian juga pemerintahan yang punya serah kapital mereka kuat untuk melakukan dokumentasi mereka apik Pak untuk pendokumentasian dan mereka melakukan kegiatan seperti itu nah pada saat itu itu peninggalan Belanda Mas betul-betul dan itu mereka melakukan itu Pak untuk kebutuhan dokumentasi perusahaan dan yang paling menarik itu mereka mengkaji foto itu melihat perkembangan sejarah untuk melihat perkembangan arah-arah perusahaan itu ya melalui kajiannya melalui gambar Pak nah oke melihat itu ya ada juga sisi manfaat ada sisi ketidak manfaatan kemudian saya jadi ingat postmodernisme sekarang ini kan juga begitu ya simpang siur ada yang memandang kita ini sebaiknya melanjutkan melengkapi data-data yang dulu kemudian sebagai tongkat estafet antar generasi begitu ya ada juga yang berpikiran dekonstruksif sekali harus modernisme itu kombal selalu dikutomi antara barat timur barat baik timur jelek begitu ya apakah di fotografi perkembangannya juga ada begitu ya misalnya ada yang berpandangan dikonstruktif begitu ya yang mungkin hasil-hasilnya itu kalau yang melanjutkan itu memandang yang indah itu adalah gambar-gambar masyarakat pinggiran mungkin ada yang memandang yang indah itu adalah korban-korban kemodernan misalnya tidak di dalam foto itu yang yang berpihak melanjutkan ada yang berpihak dekonstruktif begitu di fotografi ya ada juga pak itu kan sebenarnya di dalam fotografi juga banyak yang mewakili ya memilih suara-suara seperti itu teman-teman jurnalistik juga melihat tentang ngetimbang sosial segala macam dia muncul juga meskipun saat ini bahwa fotografi sebagai representasi visual juga tidak tidak ampuh lagi jadi artinya sudah ada ada pematahan bahwa kita membidikan aja sudah sebuah bentuk bentuk ini yang pemilihan sebenarnya di dalamnya nah kalau dalam kajian saya kalau melihat bahwa untuk kebutuhan sejarah itu sendiri bahwa memang sudah banyak yang dilakukan tapi sayangnya bahwa dilakukan sangat terlambat sekali di dalam dinamika fotografi di Indonesia saat ini dan saya juga melihat bahwa kapan sih fotografi seni itu mulai muncul di Indonesia dan siapa pelakunya juga kita belum belum bisa memetakan meskipun api dari seni rupa ITB sudah menggunakan media fotografi untuk kesenian dan kemudian saat ini kan belum belum tahu nih siapa yang bisa memulai dan kemudian siapa yang menggerakkan di awalnya baru-baru kita bicara pospondan dan kita bisa rumput-rumput juga belum selesai makanya itu dibutuhkan namanya adekasimu jadi memang tidak dilakukan sama-sama tapi harus dilakukan oleh siapapun yang punya informasi dan dituliskan kemudian sebagai ingatan kolektif oke yang ini ada satu pendapat dari Mas Anas jika tidak ada karya foto yang sifatnya berubah danda kereta wisata saat itu mungkin saat ini kita tidak bisa melihat perkembangan pariwisata sekarang sebagian besar karya foto geologi masa hari itu yang memperkuat geopak sekarang itu satu pendapat dari Mas Anas oke ini dari Mbak Nur Hasanah Mbak Nur Hasanah atas informasi mengenai keadaan Om Niko Kuntan Kang apakah mungkin saat itu bisa dikatakan penjajahan secara visual karena keterbatasan kita sebagai orang awam dan yang selalu muncul putu-putu dari luar dan akhir itu yang sering dijadikan bahan untuk pencintraan mereka hingga saat ini bayangkan begitu sangat lincahnya mereka secara visual dan sastra untuk melihat sejarah Indonesia pendapat campian nanti ini ya kepanas dulu betul panas jadi artinya memang sifatnya seperti itu yang namanya mencitrakan membujuk orang untuk datang ke suatu lokasi berkaitan dengan konteks fotografi perwisata ya itu contoh yang paling gampang itu kalau misalnya kita menggunakan kartu POS kartu POS saat itu populer kemudian akhirnya pada tahun 8 bulan mati kemudian tidak banyak lagi orang mengproduksi kartu POS tapi kalau kita melihat ke belakang bahwa kartu POS sebagai sarana aktif atau sarana ampuh untuk dan lebih unggul untuk mencitrakan sebuah daerah contohnya kalau misalnya si wisatawan kemudian dia terpikat dengan melihat sebuah gambar melalui kartu POS kemudian dia datang ke lokasi dan ternyata representasi tidak sesuai dengan gambar di kartu POS itu kan jadi persoalan juga sebenarnya jadi artinya apakah perlu si fotografer berlaku bijak di dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dimunculkan ada beberapa hal yang tidak dimunculkan karena dalam bentang media dua dimensi ini kan ada informasi yang tidak muncul makanya jadi butuhkan teks itu ya tentang perwisata ya kemudian dengan tenur ya tenur itu bayangkan bahwa saat linsanya mereka iya betul jadi artinya ya itu tadi bahwa karena kita tidak punya akses dalam fotografi saat itu karena bisa dianggap bahwa fotografi sebuah praktek yang membutuhkan keterampilan ya artinya bukan tidak mohon tidak dibayangkan saat ini ya dengan mudahnya setiap orang menggunakan gambar digital tapi pada saat itu bukan hanya keterampilan teknis tapi juga harus punya pengaturan tentang mencapur kimia ya kimiawi dan kemudian ada satu legitimasi dari pemerintah Belanda saat itu kalau Anda tidak punya legitimasi dan tidak ada koin Anda tidak bisa melakukan praktek fotografi itu dilembagakan oleh Belanda saat itu dan kemudian membuat perubahan itu siapa ya itu diantaranya warga Tionghoa kemudian Asiatik Jepang mereka melakukan perubahan sebenarnya sebenarnya ada satu kajian khusus ya tentang itu tentang fotografi Tionghoa di Indonesia dan mereka itu berusaha untuk bisa survive bisa hidup contohnya mereka punya keterampilan untuk bisa membuat badan kamera atau bodi kamer dari kayu saat itu termasuk dari kayu kemudian hanya membeli lensa kemudian kimia dan segala macamnya juga mereka pelajari sendiri dan kemudian ada satu informasi bahwa mereka melakukan secara sindikasi jadi artinya ada kemungkinan bahwa mereka melakukan secara keluarga artinya ini jadi terikat jadi artinya ada satu lingkaran kemudian mereka berkolaborasi membuat satu sistem kemudian membuat sidopoto seluruh Indonesia dan itu semua terkoneksi semua sebenarnya ada seperti itu ada temuan seperti itu itu menarik juga ya saya tidak menghadirkan ke arah sana sebelum saya open mic ke Pak Tito thank you Mbak Nur telah memberikan satu pendapat saya nanya ke Kang Deni dari yang Kang Deni amati dari tentang waktu saat itu mekanisme mengenai kebutuhan tentang visual saat itu kan terpola hanya untuk kepentingan elit politik ada enggak satu jeda waktu yang Kang Deni amati disitu mekanisme pasar terbentuk itu mulai apa bahwa kalau di kolonial itu kan dibentuk mas pasar itu dibentuk oleh pemerintah saat itu ya melalui lembaga ya lembaga artinya ya itu sudah dipondisikan seperti itu dan kemudian peraliannya kapan peraliannya itu jungkir baliknya itu ketika Jepang masuk mas jadi ketika Jepang masuk oke 40-42 39 gitu ya ya makanya ketika saya menyatakan 39 itu sudah mulai persiapan perang kemudian pemerintah sudah mulai mulai lepas kembali kemudian tepat 42 itu pemerintah Belanda bertekut-tekut kepada Jepang Jepang masuk Indonesia dan itu semua di jungkir balikan dan kemudian saat itu Jepang butuh orang Indonesia untuk melakukan kegiatan praktik fotografi makanya dilatihlah beberapa pewata-pewata foto pionir ya mendur gitu ya mendur itu kapan sih kira-kira di mendur itu di awal-awal 30-an dia sudah menaktif kemudian direkrut oleh domain oleh Jepang saat itu kemudian diberikan pelatihan kalau setelah itu dia punya akses dan kemudian mendirikan IPOS setelah kemerdekaan nah segera disitu sih momennya ya momennya disitu jadinya ketika Jepang masuk dan semua berubah kontribusi kontribusi CEPAS terhadap pembentukan mekanisme pasar ada gak kira-kira kalau CEPAS kan itu semua sudah dikondisikan artinya sangat begitu langka dan gini ada teman menarik bahwa CEPAS membuka studio foto di jalan lagi kecil saat itu kompetitor banyak ya ketika mulai masuk ada pasar bebas ya liberal ya 1870-an kemudian bahasa Eropa berumah-umah datang ke India Belanda termasuk CEPAS kemudian CEPAS pun juga secara komersial membuka studio foto dan merasa tersaingi dalam berumah studio foto yang ada di Jogja saat itu oleh kantonis atau oleh Belanda kalau saat itu Tionghoa belum ya belum masuk ya tapi Belanda ya saat itu Belanda terutama Eropa saya tidak menyebutkan spesifik Belanda ya tidak hanya orang Belanda tapi ada orang Eropa orang Itani juga ada termasuk studio foto besar yang ada di Surabaya saat itu namanya Ores Kertian dan itu pemain besar ya di Jakarta itu ada WNP di Surabaya ada Kertian dan itu mengendalikan semua ini ya pasar fotografi dan mereka punya kuasa penuh untuk mengendalikan pasar foto yang masalah harga juga jangan dibayangkan saat ini kalau saat ini konsumen bisa menentukan harga tapi saat itu tidak tidak bisa jadi artinya mereka punya hal yang khusus dan kemudian mereka punya lagi termasih dari satu Belanda tapi kan menggunakan logo Belanda ya itu meningkatkan prestasi jadi artinya golongan elit lah yang hanya boleh dikotong oleh WNP yang dikotong oleh tadi oleh Tionghoa Asyati Jepang sekarang saya ke Pak Tirto Pak Tirto silahkan munculkan gambarnya Pak Tirto Halo silahkan ini menarik ya Kang Denny terima kasih hampir sama seperti yang dipresentasikan sama Mas Alex Spartono tapi kalau dia tadi ya pabrik-pabrik itu kan nah kalau saya melihatnya gini dengan adanya foto-foto sejarah ini apa yang mesti kita lakukan di saat ini karena gini saya punya pengalaman setiap saya motret di daerah terutama upacara-upacara adat itu fotografer Indonesia gak ada kebanyakan orang bule jadi pesaing saya itu orang bule di lapangan itu mengerikan buat saya nah sementara perkembangan fotografi digital saat ini itu memungkinkan kita berbuat seperti itu jangan sampai nanti kita mau melihat upacara adat mesti keluar negeri itu yang mengerikan jadi saya ya gak tahu saya bicara ini gimana ya karena setengah setengah tergugah aja gitu loh jangan sampai orang asing lebih dominan sementara kita punya kamera yang bagus-bagus pengontaran fotografinya bagus-bagus masih sibuk dengan komersil dan motret model jangan-jangan memang ketertarikannya tidak ke situ itu yang saya gak tahu sayang upacara-upacara di Flores itu mulai banyak yang hilang dan tidak terdokumentasikan karena tidak tertulis mereka itu bahaya sekali rumah-rumah adatnya itu kalau kita tanya sama anak di kampung itu mereka gak ngerti karena mereka tidak tertulis nah kalau saya lihat dari gambar-gambar yang dipresentasikan Makang Denny itu kan orang bule mendokumentasikan gitu loh nah gimana kita-kita yang sudah kita sebetulnya ketinggalan 100 tahun itu cuma motretnya aja gitu loh tidak ada fotografer di era 100 tahun itu yang orang Indonesia nah dengan sekarang ini teknologi sudah sangat mudah kita dapat ya mari teman-teman fotografer jalan-jalan bikin stok-stok foto atau dokumentasi pacar-upacar adat yang ada di Indonesia itu itu ya ujung-ujungnya kembali ke segitiganya kemarin yang diomongin sama Pak Iwan harus punya modal pasarnya nggak ada tapi kita punya modal untuk mendokumentasikan itu bule-bule itu bisa keliling Indonesia pasti ada yang modalin iya kan nggak nggak mungkin lah si bule-bule itu nggak punya akses nggak punya modal pasti ada yang modalin untuk bikin wisata segala macem zaman kolonial itu dari Belanda ke Indonesia aja udah berhari-hari saya cuman gergetan aja gitu loh di era digital waktu jaman film film slide lebih parah lagi nggak ada tuh foto-foto di Indonesia yang nenteng kamera diupacara adat itu kan sedih jadi saya mencoba men-trigger teman-teman yang hobis yang komunitas ayo kita dokumentasikan negara kita gitu baik Pak Teruto terima kasih Pak Teruto atas inputnya ini sangat termanfaat sekali saya menginjak ke Pak Sukianto ada satu pendapat hal yang menarik ketika kita mengulik dari kesejarahan fotografi khususnya di Indonesia dan sangat ironis juga letak saya juga menemukan sebuah tulisan Gregory Petterson dan Margaret Mudd pada tahun 1942 yang menganalisis budaya Bali dengan menyajikan kurang lebih 700 foto untuk yang dipilih kurang lebih 25 ribu negatif menurut pandangan Kang Denny apakah hal tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwa pada awalnya kita sudah sangat terjajah secara visual dan bisa bisa jadi kita pada saat itu tidak memiliki kuasa sama sekali terhadap tidak memiliki otoritas sama sekali terhadap diri kita sendiri monggo mendapat ya begitu mas kelihatannya seperti itu jadi artinya kita tidak punya akses tidak punya kuasa penuh dalam hal ini jadi artinya tetap sebagai penonton di dalam konsep kemudian menariknya bahwa data-data itu tidak ada di Indonesia saat ini sepertinya dianggung semua ke perusahaan-perusahaan di Leiden atau di Denha dan segala macam dan bahkan apakah Indonesia pernah melakukan negosiasi atau deklamasi untuk menarik kembali data-data itu pernah pernah terjadi seperti itu dan kemudian jawaban dari kita peringkat yang diutukan sebuah standar khusus untuk menyebabkan arah itu dan selama ini yang sering kita lupakan adalah masalah penyipatan penyipatan atau pengasipan contohnya begini kita lemah kita lemah di arkaif ya betul pengasipan jadi artinya begini yang paling gampang kalau misalnya teman-teman yang sudah mau pakai kaitan pemotretan apapun ya untuk kebutuhan apapun kemudian kita sering sering lalai untuk menyimpan asib-asib data kita yang paling gampang kalau misalnya kita tanyakan apakah pasitunya enggak data pot-pot tahun 2019 atau 2018 tersimpan bagaimana Anda mengelola itu apakah sudah menuliskan deskripsi tentang peristiwa-peristiwa itu yang Anda lakukan dan selama ini dalam praktek sederhana untuk fotografi orang berpikirnya adalah membeli perangkatnya kemudian itu memotret itu selesai artinya sebenarnya waktunya tidak seperti itu dan kemudian keseratannya-keseratannya itu sebenarnya sudah banyak ditanamkan kalau kita belajar kebelakang lagi bahwa Belanda dengan sangat teliti menuliskan peristiwa sekecil apapun kemudian tersambang obyek kemudian terekam semua jadi paling gampang kalau kita mengunjungi beberapa perusahaan-perusahaan online yang kita lihat itu sangat-sangat tertata baik kemudian datanya ada kalau tidak ada itu kan dirujuk ke situs atau link yang lain ala itu jadi kita lemahnya kita di archive itu ya di pengasih oke siap ada pendapat dari Pak Mas Riyadi Bandung fotografi sejarah menjadi jejak arkeologi dan arsitektur masa kolonial portret dikaya oke thank you Mas Riyadi Pak Dadi ini bilang bahwa sempat melihat dokumentasi sejarah pembahan pembers pembersi wanita pada buku Belanda tahun 1864 sempat juga dilihat ini oke 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 aduh sebentar oke semua pendapat dengan Pak Derto terus kemudian ada ajakan dari Mbak Nur Hasanah untuk mampir sebentar ke galerinya Pak Niko Dharma Jungen di Arjok bentar ini Kang Ivan Kang Ivan Arsyandi mana Kang Ivan Arsyandi Kang Ivan Kang Ivan what are you Kang Ivan halo semuanya halo Maga Maga sampaikan 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 sendiri saya ini tulisannya Kang Ivan ini panjang bikin saya haus soalnya halo iya jadi nyambung ke Pak Terto sama dengan bahasan malam ini sebetulnya di dulu waktu zaman Ibu Maripangestu itu sempat dibentuk Pak Terto ada komunitas fotografi budaya dan pariwisata itu semua di bawah badan dinas pariwisata kota kabupaten se-Indonesia cuma sayangnya tidak bergerak dengan lancar pakum saya dulu dengan Kang Adira Hadian itu yang di Bandung jadi sebetulnya sudah ada cuma ya sekarang dengan kesadaran ini diterigger oleh Kang Deni ayolah kita mulai turun lagi soalnya kan Kang Lei juga kegelisahannya sama kita tidak punya arsip karena arsip itu sangat penting apalagi sekarang sudah jamannya visual itu saja sih Mas Dedi semuanya sebelum-sebelum ditutup nih Kang Iban saya nanya nih bikin saja untuk menumbuhkan etos kita terhadap ketertarikan kita terhadap itu bagaimana sih menurut saya masukkan agak di tengah jadi kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya balik lagi ke kesadaran kita lah sebagai seorang yang melek secara visual Kang karena kan ini kita dibekali ilmu kita dibekali kemampuan untuk mengabadikan lewat kamera ditrigger oleh tema malam ini ya ayulah dari kemarin ini sudah dibombardi terus Pak Irwandi juga sama Raja Mas Dedi juga sama ayu jadi kesadaran kita kita mulai lagi lah di Gali gak usah jauh-jauh yang dekat sekitar kita aja karena kan sebarannya kan ini banyak nih seluruh Indonesia jadi kita berbuat di yang dekat dulu aja lah nanti kita kumpulin kan kita punya istilahnya punya badan atau punya tembaga di daerah apa kita bisa di inline dengan LFA supaya bisa ditekatkan lagi kesadarannya itu paling seandainya gini Kang Ivan Kang Deni ini untuk 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 semua lah seandainya kalau ini ditrigger dengan cara semacam kayak penugasan kepada beberapa fotografer yang bersuper di seluruh Indonesia dari badan tertentu itu gimana gimana nih Kang Ivan maka Kang Ivan sebentar ini ini saya ingat yang kemarin tuh Mas Dodi dengan Pak yang dari apa Kementerian Pariwisata kan ada juga programnya itu Kang mungkin tinggal kita kita ketuk lagi kita kan ada nih semua di seluruh Indonesia kan kakinya kan ada ya Kementerian Pariwisata nggak usah jauh-jauh dia tinggal mungkin lewat LFA LFA disebalin lagi ke teman-teman jejaring akhirnya bisa kontribusi untuk foto-foto seluruh Indonesia tentang budaya ini untuk betul-betul dibikin projek dibikin projek yang berawal dari stakeholder yang menugaskan kepada seluruh fotografer untuk mendokumentasikan sejarah di wilayah masing-masing kalau gitu gimana Kang Dini jadi sebenarnya kan juga kesempatan sudah terbuka semua artinya fotografi sebagai alat egaliter ya jadi semua orang punya aksesnya punya hak yang sama dan itu juga sebenarnya pernah digagas juga sama Kang Re nanti juga Kang Re bisa cerita bahwa sebenarnya perlu ada satu transfer ilmu buat teman-teman di jejaringnya termasuk Kang Ivan juga pernah pernah diskusi hal sama seperti itu nah kembang harus ada kemampuan ini ya pengetahuan bagaimana secara penyusunan kemudian menyimpan sebagai data arsif ya termasuk penulisannya ada setiap segala macam jadi artinya bukan berarti yang harus datang ke Kalimantan tidak juga sudah punya berarti untuk masalah motret budaya ini untuk chapter Bandung mulai dihidupin lagi Kang Ivan siap bareng-bareng nanti ya oke siap-siap ada pemasukan dari Pak Didik Suariati bahwa untuk menghidupkan ini mungkin yang paling utama adalah menumbuhkan masyarakat yang sadar data Kang oke Kang Denny ini sudah pukul 22 lebih 19 kita molor lagi kemarin juga molor tapi gak apa-apa ini sangat bermanfaat sekali karena memang kita berusaha untuk setiap episode di ALBA ini mempunyai satu manfaat entah itu secara personal atau secara umum tapi saya kira topik malam ini sangat begitu mencerahkan sangat membuat kita sadar betul bahwa ada yang terlewat ada yang terlewat ada yang hilang ada missing link kita itu selama ini disebutkan dengan urusan perut masing-masing belum lagi masa pandemi ini tapi tetap harus ada yang tetap kita perhatikan di luar sana ada hal-hal yang sebetulnya juga menunggu untuk kita jangka jadi untuk malam ini bisa kita simpulkan dengan tambahan dari Pak Tirto tambahan dari Pak Imam dari Kang Deni Kang Ipan mungkin insya Allah dalam waktu dekat semoga yang hadir malam ini bisa memberikan getok tular ayo mulai memberikan satu kesadaran pada diri-diri untuk mulai mendokumentasikan sejarah di wilayah masing-masing meskipun jujur saja Surabaya tidak ada candi jadi tidak ada candi lutruk juga sudah mati saya iri dengan beberapa daerah lain yang punya banyak sekali peninggalan sejarah saya iri sekali Surabaya tidak ada sama sekali lutruk itu pun sudah mati dan ini malam ini manfaat sangat besar jadi saya terima kasih dengan Kang Deni yang sudah men-trigger ini menjadi satu hal yang membuka mata kita membuka niatan kita untuk wear berhadap kekayaan kebudaya di wilayah Indonesia pukul 20.21 saya mengucapkan terima kasih kepada Surabaya yang hadir dan yang juga sudah memberikan paparan-paparan Pak Imam Abang Bun kemudian Kang Iban Pak Didi Terima kasih Kang Kukri yang sudah hadir ada teman dari BFA juga Pak Petrus dari Medan semoga saja apa yang dipaparkan oleh Kang Deni bisa kita kerap bisa kita manfaatkan untuk kerap saya Doti Setiawan didampingi oleh Mas Joni Joni Beguh Mas Rizmi dan Mas Reski yang ada di sana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh